BOOM! Kekuatan mengerikan yang menyerupai arus bawah laut dalam tiba-tiba meledak di air di bawahnya. Seluruh jembatan bendungan pecah dengan cara yang sangat mengejutkan dan megah. Banjir yang sangat besar dan dahsyat melonjak dan mengalir deras, membawa gelombang kejut yang sangat dahsyat yang melanda masyarakat Gunung Kunliu. Bang, bang, bang! Bang, murid-murid Gunung Kunliu, yang lengah, semuanya terkena kekuatan yang sangat besar. Banyak organ dalam mereka gemetar dan muntah darah. Sekelompok orang tewas di tempat dan jatuh ke air di bawahnya seperti burung yang sayapnya patah. Namongku, Leng Lingyan, dan Chu Hen sangat terkejut. Mereka bertiga dengan cepat berkumpul dan membentuk pertahanan. Melihat wajah pucat rekan mereka di belakang mereka, Su Lang, Ling Tao, dan yang lainnya menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah guncangan destruktif yang disebabkan oleh ledakan susunan jimat tadi. Orang-orang di balai pemurnian darah sebenarnya sudah siap menghadapinya. He he, gaolang memandang ke arah Namongku dan yang lainnya dengan senyum mengejek dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa datang ke sini tanpa ada yang mengetahuinya? Terlalu naif, terlalu lucu. Sejak Anda keluar dari fish stream, Anda jatuh ke dalam kendali kami. Hahaha. Memancarkan tawa yang kental dan berpuas diri, membuat orang merasa jijik. Wanita bernama Liu Fu itu juga menatap Leng Lingyan dengan bercanda. Sepertinya hasil akhir dari pertarungan kita berdua adalah aku menang. Bukankah masih terlalu dini untuk berbahagia? Leng Lingyan menjawab sambil mencibir. Apakah menurutmu kamu bisa menghentikan kami hanya dengan beberapa orang ini? Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa semua orang yang ditempatkan di dekat sini sedang dalam perjalanan ke sini, dan... Gaolang menyilangkan tangan di depannya dan memasang senyuman lucu di wajahnya. Dia melirik orang-orang Gunung Kun Liu dengan ekspresi puas diri. Dan apa? Seorang murid Gunung Kun Liu bertanya dengan penuh kebencian. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Namongku, yang berdiri di belakang Leng Lingyan, tiba-tiba meledak dengan aura yang sangat kuat dan kejam. Matanya tiba-tiba berubah merah ketika dia mengangkat kedua telapak tangannya dan memukul punggung Leng Lingyan dengan kekuatan petir. Dan, aku tidak pernah menjadi anggota Gunung Kun Liu. Telapak penghancur jantung. Bang! Bersamaan dengan suara yang dingin dan acu-ta'acu, suara yang teredam dengan kejam menghantam hati semua orang di Gunung Kun Liu seperti palu yang berat. Dalam sekejap, mata semua orang melebar dan wajah mereka menjadi seputih kertas. Leng Lingyan, yang lengah, gemetar saat setegup darah keluar dari mulutnya. Wajahnya yang cantik dan cantik juga tercengang, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Telapak penghancur jantung. Menghancurkan gunung dan sungai dengan kekuatan guntur. Serangan telapak tangan ini langsung menuju ke organ dan menyerang meridian jantung. Leng Lingyan seperti kupu-kupu yang tertiup angin saat dia membiarkan kekuatan ganas dari telapak tangannya menghantamnya, dan darah segar mewarnai gaun putih bersihnya menjadi merah. Kemarahan, keterkejutan, keterkejutan, dan yang terpenting, ketidakpercayaan. Semua orang di Gunung Kun Liu bermata merah. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa kakak senior Namong, yang paling mereka kagumi, menyamar di Aula Pemurnian Darah. Pantas saja Gunung Kun Liu disergap oleh Balai Pemurnian Darah di Kota Kuno. Hari ini, Balai Pemurnian Darah juga meramalkan bahwa mereka akan melakukan serangan diam-diam. Dalam waktu singkat itu, segala macam emosi negatif melonjak di hati setiap orang di Gunung Kun Liu. Setelah sok, digantikan oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Cepat, selamatkan kakak senior Lingyan, seorang murid dari Aula Void berteriak cemas dengan mata merah. Namun, pada saat yang sama ketika Leng Lingyan akan jatuh, lebih dari selusin ahli dari Aula Pemurnian Darah telah terbang selangkah lebih maju darinya. Niat membunuh yang dingin dan kuat mengalir ke arah Leng Lingyan, dan wajah mereka penuh dengan senyuman muram. Selamat tinggal Nona Leng, haha. Cahaya pedang dingin dan bayangan pedang menyengat murid semua orang. Semua orang di Gunung Kun Liu sangat marah hingga mata mereka hampir melotot. Mereka kaget sekaligus marah. Leng Lingyan menghela nafas tanpa daya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kematian begitu dekat dengannya. Berdengung. Namun pada saat ini, arus yang sangat dingin tiba-tiba muncul entah dari mana. Pada saat kritis, nyala api ungu yang aneh naik ke langit, seperti aliran deras, dan menyerbu orang-orang di Aula Pemurnian Darah dengan momentum merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Ah! Begitu api ungu menyentuh tubuhnya, api itu langsung terbang dan membungkus seluruh tubuhnya. Ceritan melengking terdengar satu demi satu. Lebih dari selusin ahli dari balai pemurnian darah yang hendak mengepung Leng Lingyan semuanya berubah menjadi abu. Apa? Wajah semua orang berubah lagi dan lagi. Kemudian, sesosok tubuh muda dengan cepat melintas ke sisi Leng Lingyan dan memeluknya. Leng Lingyan bersandar di dadanya dengan lemah. Dia mengangkat matanya sedikit dan menatap wajah muda di depannya. Matanya tidak bisa menahan sedikit pun riak. Tidak, jangan pedulikan aku, tinggalkan aku, pergi. Setelah mengatakan itu, Leng Lingyan menutup mata indahnya dan kehilangan kesadaran. Ini kamu lagi, orang jahat. Melihat Cuhen menyelamatkan Leng Lingyan, mata Namong Hao tiba-tiba penuh dengan niat membunuh. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat telapak tangannya dan memukul Cuhen. Pergi ke neraka. Huh. Mata Cuhen menyipit. Dia memegang Leng Lingyan dengan kedua tangannya, lalu mengangkat kakinya untuk menghadapi kekuatan telapak tangan lawannya. Bang. Gelombang udara yang dahsyat melanda. Lampu merah bercampur dengan cahaya hitam pekat berpotongan sembarangan. Kekuatan telapak tangan Namong Hao yang kuat tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan apapun, tetapi juga didorong mundur beberapa meter oleh Cuhen. Hah. Gao Lang dan Liu Fu yang sedang menonton pertunjukan, sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka selain Leng Lingyan, sebenarnya ada orang lain di Gunung Kun Liu yang bisa menghadapi serangan Namong Hao secara langsung. Setelah mendorong Namong Hao menjauh dengan sebuah tendangan, Cuhen membuat busur di udara dan segera kembali ke kelompok Gunung Kun Liu. Adik Cuhen. Bagaimana kabar kakak senior Lingyan? Cuhen dengan cepat menyerahkan Leng Lingyan kepada seorang murid kedokteran dan berkata dengan suara yang dalam, segera mundur. Sulang, Lingtou, bantu aku menutupi retret kita. Ya, dipahami. Huh, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi hari ini. Namong Hao melemparkan lengan bajunya dengan keras. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Hei hei, ini yang aku, Namong Hao, tunggu-tunggu. Melihat Namong Hao yang seperti orang yang sama sekali berbeda, banyak murid Gunung Kun Liu yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Namong Hao, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Master Istana Pembunuh Iblis menerimamu sebagai murid langsungnya. Bagaimana kamu bisa menghadapinya dengan melakukan ini? Kami benar-benar buta untuk menyembah orang sepertimu. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kami telah mendukungmu untuk menjadi Master Sekte berikutnya. Kamu mempermalukan nama Gunung Kun Liu. Beberapa murid Istana Pembunuh Iblis memarahi dengan marah. Huh, Namong Hao mencibir. Saat kita merobohkan Gunung Kun Liu, posisi Master Sekte akan tetap menjadi milikku. Hari ini, aku, Namong Hao, akan meninggalkan kata-kataku di sini. Jika ada yang mau mengikutiku, aku akan mengampuni nyawa mereka. Kalau tidak, ini akan menjadi lumpur yang berlumpur. Air akan menjadi kuburanmu. Mantan kakak senior dan junior telah berbalik melawan satu sama lain. Gao Lang, Liu Fu, dan yang lainnya dari Aula Pemurnian Darah Mencibir saat mereka melihat dari samping. Seperti yang dikatakan Namong Hao sebelumnya, dia tidak pernah menjadi anggota Gunung Kun Liu. Bajingan, aku akan bertarung denganmu. Balaskan saudara-saudara senior dan junior kita. Segera, beberapa murid yang pemarah menyerang Namong Hao tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bodoh. Wajah Namong Hao dipenuhi dengan rasa jijik. Dia merentangkan tangannya dan Yuan Sejati yang kuat berkumpul di antara telapak tangannya. Lalu, dia mengangkat tangannya. Aduh. Kemudian, beberapa bila bayangan merah menebas ke arah orang-orang di depan mereka, seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan ribuan tahun yang lalu. Desis-desis-desis. Darah berceceran dan anggota badan beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap, beberapa murid istana pembunuh iblis dicabik-cabik oleh Namong Hao. Sulang, Ling Tao, dan yang lainnya sangat marah. Mereka mengepalkan tangan mereka begitu erat hingga pembuluh darah mereka menonjol. Melihat pemandangan di depannya, murid-murid Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Matanya yang sedingin es diam-diam menjadi dalam dan acuh tak acuh. Kamu benar-benar tidak kenal ampun. Chu Hen perlahan mengeluarkan suara yang sedikit ringan. Namong Hao mencibir. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Selanjutnya, Chu Hen juga tertawa. Itu adalah tawa yang bahkan lebih menghina daripada tawa Namong Hao. Embusan angin dingin bertiup lewat, dan air di bawah mereka melonjak dan menderu. Chu Hen berdiri dengan bangga di udara, perlahan mengangkat telunjuk kanan dan jari tengahnya, dan menatap lurus ke arah Namong Hao. 782. Hari ini, aku akan mengambil nyawa Namong Hao yang tidak berharga. Aura agung melonjak dari tubuh Chu Hen dan hawa dingin yang menusuk tulang menyebar ke segala arah. Ombak yang mengamuk saling menghantam di tengah jembatan yang putus, menyebabkan air terciprat kemana-mana. Semua orang di Gunung Kun Liu menatap keheranan pada sosok kurus namun tidak tinggi dan lebar di depan mereka. Ini adalah niat membunuh yang tidak berbentuk yang menyebabkan jantung mereka berdebar. Hahaha. Namong Hao malah tertawa bukannya marah. Dia merentangkan tangannya sedikit dan tawanya tiba-tiba berhenti. Matanya memancarkan dua sinar cahaya sedingin es. Sangat bagus, sangat bagus. Satu-satunya hal yang aku kagumi darimu adalah kebodohanmu yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh Namong Hao melonjak. Cahaya merah seperti api keluar dari tubuhnya dan tekanan luar biasa melonjak ke arah Cuhen. Ekspresi sulang, Ling Tao dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat ini. Mereka buru-buru berseru, Saudara muda Cuhen, jangan gegabuh. Namong Hao bukanlah seseorang yang bisa kamu tangani. Kerumunan dari Gunung Kun Liu mengira Cuhen mengucapkan kata-kata itu karena marah. Mereka tahu betul betapa kuatnya Namong Hao. Namun, sebelum mereka bisa menghentikannya, Cuhen sudah berubah menjadi kabur dan menghilang dari tempat aslinya. Cahaya hitam yang kuat segera menyebar dan menyelimuti sembilan api dunia bawah. Bang! Detik berikutnya, kedua sosok itu, satu merah dan satu hitam, saling bertabrakan seperti dua meteor. Tinju mereka yang dingin dan keras bertabrakan, menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar dan gelombang kejut yang kuat menyebar di belakang mereka. Huff! Kamu tidak lemah. Tatapan mata Namong Hao gelap dan dingin. Setelah itu, cahaya merah yang lebih pekat melonjak dan menerkam ke arah Cuhen melalui lengannya. Namun, Cuhen hanya tersenyum meremehkan. Demikian pula, gelombang cahaya hitam memenuhi udara dan menyebar. Setelah itu, kekuatan tersembunyi yang ganas meletus dengan kekuatan gunung yang menakjubkan. Apa? Ekspresi wajah Namong Hao berubah. Bang! Suara teredam terdengar, dan dia merasakan lengannya mati rasa. Kekuatan inti sejati berwarna merah yang menutupi lengannya segera hancur. Segera setelah itu, Cuhen melompat ke depan dan mengangkat lengan kanannya pada saat yang bersamaan. Dia mengumpulkan kekuatannya, dan topan hitam yang kuat terkonsentrasi pada tinjunya. Tidak baik. Sedikit kepanikan melintas di mata Namong Hao, dan dia buru-buru menghindar ke samping. Namun, kecepatan Cuhen jelas lebih cepat. Kekuatan tinju yang menakjubkan meledak dalam sekejap. Tinjunya, dikelilingi oleh topan yang kuat, mendarat dengan kokoh di dada Namong Bi dengan kekuatan petir. Bang! Gelombang Ki menumpuk saat True Essence berkumpul. Bersamaan dengan lingkaran cahaya hitam, Namong Ju terlempar seperti bola meriam, jatuh dari langit dan menabrak air di bawah. Ribuan cipratan air melonjak, dan sebagian besar air ambruk, seolah-olah ada meteorit yang jatuh. Hanya dalam satu pertukaran, Namong Kian diledakkan ke dalam air oleh Cuhen. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang hadir menjadi sangat terkejut. Para ahli dari Gunung Kun Liu dan Balai Pemurnian Darah semuanya tercengang. Bagaimana Cuhen bisa begitu kuat? Gaolang dan Liu Fu saling berpandangan. Mata sang pembuat menjadi dingin, dan dia sedikit mengangguk. Heh, kamu benar-benar pandai menyembunyikan kekuatanmu. Biarkan aku merasakan keahlianmu. Namun, sebelum Gaolang sempat bergerak, air di bawahnya kembali melonjak ke langit. Pergilah kalian semua, hidupnya adalah milikku. Jangan ikut campur. Aura pembunuhnya melukai gendang telinga semua orang. Di bawah gelombang air yang deras, mata Namong Hao memerah seperti binatang buas yang marah. Amarah. Kemarahan mutlak. Sejak saat itu di Gunung Kun Liu, Namong Hao sangat tidak senang dengan penampilan Cuhen. Hari ini, jika dia tidak membunuhnya dengan tangannya sendiri, dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Melihat ini, Gaolang mengerutkan kening dan ragu sejenak. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tetap di tempatnya. Heh, momong-momong, kru beraneka ragam ini sudah terkepung seluruhnya. Tidak perlu panik. Aura pembunuh yang sangat dingin menyebabkan aliran udara antara langit dan bumi membeku. Cuhen menatap Namong Hao yang melayang di atas air dan mencibir sembarangan. Menurutku, lebih baik kamu tidak menolak bantuan orang lain. Kamu bahkan tidak punya hak untuk membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Ejekan. Ejekan yang paling menghina. Jika orang lain yang mengatakan ini, Namong Hao tidak akan begitu marah. Namun, orang yang mengatakan ini adalah Cuhen, dan itu benar-benar memicu kemarahannya. Diam, kamu akan mati mengenaskan jika kamu terlalu banyak bicara. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan sebenarnya dari seni pembunuh Iblis Agung. Ledakan. Namong Hao menghentakkan kakinya dengan keras. Auranya yang tak terbatas menyebabkan depresi besar muncul di permukaan air. Gelombang mengerikan naik dari empat arah dan melesat langsung ke langit, melonjak menuju Cuhen seperti arus deras. Dalam proses pergerakannya, gelombang besar yang bergelombang dengan cepat berubah menjadi warna merah tua. Ditemani oleh ratapan hantu yang tajam dan lolongan serigala, monster kerangka yang memegang pedang panjang keluar dari dalam, dan menebas Cuhen dengan pedangnya. Pesawat ulang alik Megres. Kekuatan mempesona dari tujuh bintang berkumpul di telapak tangannya. Dengan membalikkan tangannya, Cuhen mendorong ke depan, dan pesawat ulang alik bulan sabit yang panjang dan tajam melesat secara horizontal. Ia merobek udara dan bertabrakan langsung dengan monster ganas itu. Bang! Pesawat ulang alik bulan sabit yang sangat merusak langsung menebas monster itu menjadi beberapa bagian, dan meledak menjadi puluhan ribu tetesan air merah. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh kecepatan reaksi cepat Cuhen, kepalan tangan merah besar sekali lagi dengan paksa menembus semburan air yang meluap dari langit. Tinju besar itu bertabrakan dengan pesawat ulang alik bulan sabit, dan pesawat bulan sabit itu segera hancur. Ledakan! Detik berikutnya, gelombang mengejutkan yang melonjak ke langit meledak seperti bintang. Yang terjadi selanjutnya adalah aura ganas dan geram yang seperti gunung yang menutupi langit dan bumi. Mata semua orang yang hadir bergetar. Mereka hanya bisa melihat sosok berwarna merah tua setinggi ratusan meter muncul di tengah-tengah layar air yang menyebar. Sosok ini seperti dewa iblis yang keluar dari ilusi. Anggota tubuhnya tajam, dan tubuhnya kurus serta ramping. Ia mengenakan helm segitiga di kepalanya. Aura yang sangat kuat. Semua orang diam-diam terkejut. Melihat dari jauh, Chou Hen yang berdiri di depan lawannya tampak tidak berarti. Jadi ini salah satu dari tiga teknik hebat gunung Kun Liu, teknik pembunuh iblis hebat. Auranya sungguh luar biasa. Gaolang mengusap dagunya dan tersenyum tipis dengan sedikit nada main-main. Berdengung. Setiap kali sosok raksasa itu bergetar, ia memancarkan kekuatan yang menghancurkan surga. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat Chou Hen di bawah dan berteriak dengan suara yang sangat berat, gunakan teknik abadi terbang satu pedangmu. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat siapa yang lebih kuat. Aura ganas yang luar biasa menyebabkan hati semua orang bergetar. Sosok besar itu benar-benar mengangkat lengannya dan merentangkan jarinya. Ruang berputar dalam bentuk spiral, dan puluhan ribu sinar merah berkedip-kedip. Tombak kuno bercabang tiga muncul di tangannya. Tombak kuno bercabang tiga itu seperti pilar surgawi di tangannya, dan auranya mengguncang langit. Itu seperti dewa iblis, dan bahkan langit menjadi redup. Pada saat ini, semua orang yang hadir merasa seolah-olah sedang berdiri di bawah pegunungan yang dapat mencabut kelima gunung tersebut. Orang-orang Gunung Kunliu memandang Chou Hen dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Teknik abadi terbang satu pedang. Kelopak mata Chou Hen sedikit terangkat, dan cahaya hitam pekat melonjak di matanya. Bas, udara bergetar, dan tombak aneh muncul di tangannya. Penampilan tombak itu sangat indah. Ia memiliki ujung tombak yang tajam berbentuk berlian, dan tulang punggung naga yang terhubung ke ujung tombak dan badan tombak. Itu memancarkan cahaya gelap dan dingin. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Kemudian, dia mengangkat tombak pengeringan roh, dan mengarahkan ujung tombaknya ke sosok pembunuh iblis. 783. Sial. Petik 2. Begitu tombak roh pengeringan muncul, ia segera mengeluarkan cahaya tajam yang kuat. Chou Hen mengarahkan ujung tombaknya ke hantu besar di depannya. Matanya sangat dingin saat dia mengejek dengan postur sembrono. Kemarahan, kebencian, dan niat membunuh yang tak terbatas memenuhi langit, menyebabkan seluruh alam air tenggelam dalam riak yang dahsyat. Sosok merah besar itu seperti dewa iblis. Ia menatap Chou Hen dari atas. Setelah itu, ia mengangkat trisula di tangannya tinggi-tinggi. Pola cahaya merah tak berujung mulai beredar di trisula besar. Kamu yang memintanya, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari teknik pembunuh iblis hebat. Suara kasarnya seperti guntur yang menusuk telinga, menyebabkan darah orang yang mendengarnya bergolak. Di langit, awan guntur padat, dan kilat kuat tiada taraf terjalin seperti ular. Semua orang yang hadir tiba-tiba merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Seluruh penduduk gunung Kun Liu memasang ekspresi serius dan gugup. Saudara bela diri Junior Chou Hen, jangan dengan paksa menolak teknik pembunuh setan besar. Titik-petik 2. Seorang murid dari Demon Slayer Hall tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Begitu dia selesai berbicara, sosok ilusi yang tak terbatas itu tiba-tiba meledak dengan aura ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tombak besar yang sepertinya digunakan oleh dewa, dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi, menebas ke arah Chou Hen di bawah. Sudah terlambat, berubah menjadi abu. Auranya mengguncang gunung dan sungai, mengguncang sekeliling. Tombak merah besar itu seperti pilar dewa yang jatuh dari langit. Aliran udara antara langit dan bumi menjadi sangat kacau, dan seluruh ruang berguncang dengan gelisah. Angin astral yang sangat kuat seperti aliran deras yang menghantam Chou Hen. Air di bawah, karena tekanan yang menakutkan ini, tenggelam dalam. Saat ini, Chou Hen berada di tengah semburan badai. Dia seperti kupu-kupu yang terjebak dalam badai. Melihat tombak yang merusak, mata Chou Hen berkedip-kedip. Dengeng dengungan. Pada saat yang sama, tubuh Chou Hen ditutupi dengan cahaya hitam, dan tombak roh pengeringan di tangannya mengeluarkan teriakan binatang yang keras dan ganas. Mengaum. Aura sedingin es dan gelap menyebar, dan aura ganas membubung ke langit. Di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, kadal kuno yang sangat mendominasi dan ganas sebenarnya muncul di langit di belakang Chou Hen. Ia memiliki cakar yang tajam dan sisik yang kuat, tetapi tidak seperti kadal raksasa biasa, ia memiliki sepasang sayap kelelawar besar di punggungnya. Selanjutnya, lengan Chou Hen terdorong keluar, dan tombak dewa pengeringan di tangannya menusuk secara diagonal ke arah langit. Ledakan. Pada saat yang sama, gelombang udara bergetar, dan sinar tombak sedingin es yang kuat meledak, langsung menghadap tombak raksasa yang jatuh. Tombak merah tua dan tombak hitam itu seperti dua pelangi dewa yang turun dari langit, satu di atas dan satu lagi di bawah, saling bertabrakan. Bang. Ledakan. Petir ilahi yang mengguncang bumi dan mengguncang surga menyatu menjadi satu. Saat keduanya bertabrakan, seluruh langit menjadi gelap. Pola cahaya merah dan hitam menyebar secara sembarangan, dan lapisan gelombang-begelombang menyebar satu demi satu. Air di bawahnya menimbulkan gelombang dahsyat, dan penduduk sekitar Gunung Kunliu serta balai pemurnian darah terguncang akibat kekerasan yang terjadi. Dia benar-benar memblokirnya. Bagaimana mungkin? Melihat sosok muda yang masih kokoh seperti batu di bawah kekuatan seperti badai, semua orang di Gunung Kunliu terkejut. Gaolang dan Liu Fu dari Aula pemurnian darah tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Yang pertama menyipitkan matanya dan mengucapkan beberapa kata dengan dingin. Itu senjatanya. Gelombang kejut yang dahsyat terus bertabrakan menuju Chu Hen dan Namong Hao. Namun, di detik berikutnya, Chu Hen bergerak dan bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, cahaya tajam muncul lagi di tubuh Chu Hen. Dia membawa tombak dewa pengeringan di tangan kanannya, lalu mengangkat tangan kirinya ke depan. Memotong. Astaga. Dalam sekejap, pedang panjang berwarna hijau tiba-tiba melesat seperti seberkas cahaya yang mengalir ribuan tahun yang lalu. Ia merobek udara dan bergegas menuju bayangan besar di depan. Pedang ran biru. Orang-orang di Gunung Kunliu dan Balai Pemurnian darah mengangkat ke lopak mata mereka, dan ekspresi mereka berubah. Merasa. Hanya dalam sekejap mata, seberkas cahaya hijau terang langsung menembus dada bayangan besar itu. Bayangan besar itu bergetar hebat, dan kemudian tempat yang tertusuk oleh pedang blue ran memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya putih dengan cepat meluas dan meledak. Selanjutnya, dengan ledakan keras, bayangan yang sebanding dengan Viengot meledak dari tengah, berubah menjadi pecahan cahaya yang memenuhi langit. Di antara cahaya merah yang terbang, sosok muda dengan wajah muram sedikit malu. Matanya sangat marah hingga hampir menyemburkan api. Ini adalah teknik pembunuh iblis besar, milikmu. Sepertinya kamu tidak berlatih dengan baik. Senyuman mengejek muncul di sudut mulut cuhen. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir di langit, dan tubuh panjang tombak dewa penetes diarahkan langsung ke tenggorokan lawannya. Ini sudah berakhir, kakak senior Namong. Suara tajam angin yang menusuk sangat memekakkan telinga. Ekspresi wajah Namong biberubah drastis, dan dengan tergesa-gesa, dia mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Telapak tangan pembunuh setan. Bang! Kekuatan telapak tangan yang melonjak dengan energi asal sejati mengalir turun, dan bertemu dengan tombak dingin yang menusuk. Saat keduanya bertabrakan, kekuatan telapak tangan Namong bi seperti ampas tahu, dan hancur berkeping-keping. Namun, kecepatan reaksi Namong bi sangat cepat, dan dia segera menggunakan kekuatan balasan untuk mundur. Jarak antara keduanya meningkat pesat. Meskipun Namong bi berhasil memblokir serangan fatal tersebut, ketajaman mengerikan dari tombak dewa penetes masih menyebabkan lubang berdarah muncul di telapak tangannya. Melihat bahwa Namong bi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, balai pemurnian darah tidak berani berlarut-larut lagi. Pergi dan bantu Namong bi. Aku akan mengurus kelompok tentara yang kalah ini. Gaolang berkata kepada Liu Fu, yang berada di sampingnya, dengan suara rendah. Liu Fu tersenyum dingin, itulah yang ingin saya lakukan. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Liu Fu segera berubah menjadi sisa bayangan dan berlari keluar. Kecepatannya sangat cepat, dan sosoknya seperti hantu. Sisa bayangan yang dia ubah menjadi terbelah menjadi dua, dan seolah-olah ada dua bilah bayangan yang mendekat dengan mengancam. Namong bi, kamu mengecewakan kami. Liu Fu berkata dengan nada mengejek. Mata Namong bi menjadi gelap, dan dia berteriak dengan marah, berhenti bicara omong kosong, bunuh dia sekarang. Kebencian Namong bi terhadap Chuhin bisa dikatakan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Awalnya, Namong bi tidak berniat mengungkapkan identitas aslinya secepat ini. Sasarannya adalah posisi Gunung Kun Liu. Ini juga yang paling ingin dilihat oleh Balai Pemurnian Darah. Rencana langkah demi langkah dilaksanakan secara diam-diam. Namong bi bisa dikatakan maju selangkah demi selangkah di Gunung Kun Liu. Dia tidak khawatir Leng Lingyan akan bersaing dengannya untuk posisi Master Sekte. Bakat dan kemampuannya memang sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita. Dalam hal keunggulan pemilu, Namong bi jelas sedikit lebih baik. Namun, siapa sangka Chuhin akan muncul entah dari mana dan langsung mengganggu semua rencana Namong bi dan Balai Pemurnian Darah. Kekuatan yang diungkapkan Chuhin secara bertahap terus-menerus membuat Namong bi merasa sangat terancam. Apalagi saat mengetahui bahwa Chuhin telah membunuh binatang iblis maut, Namong bi akhirnya tidak bisa bersembunyi lagi. Dia juga tahu bahwa posisi Master Sekte semakin menjauh darinya. Oleh karena itu, dia sebaiknya melakukan apa saja dan melenyapkan semua murid elit Gunung Kun Liu. Selama semua ahli Gunung Kun Liu yang datang ke alam surga Tandus Kuno terbunuh di sini, bagaimana mungkin Gunung Kun Liu, yang hanya dijaga oleh guru Kuil Void, bisa menahan serangan dari Aula Pemurnian Darah. Setelah meninggalkan alam surga Tandus Kuno dan Aula Pemurnian Darah menaklukkan Gunung Kun Liu, dia masih bisa menjadi Master Sekte. Senyuman sinis muncul di wajah Namong bi. Sekarang, setelah membantai 300 murid elit, dia akan berpura-pura menjadi prajurit yang kalah dan menyelinap kembali ke Fish Stream. Kemudian, dia akan bekerja sama dengan orang-orang di Aula Pemurnian Darah. Kemudian, misinya bersembunyi di Gunung Kun Liu selama lebih dari 10 tahun akan berhasil diselesaikan. Namun, sebelum itu, dia harus terlebih dahulu menyingkirkan bajingan penuh kebencian di depannya ini. Begitu mereka melihat Liu Fu dan Namong Bi mengepung Chu Hen, penduduk Gunung Kun Liu tidak bisa menahan amarahnya. Saudara muda Chu Hen, biarkan kami membantumu. Su Lang dan Ling Tao berdiri dengan pedang di tangan dan Aura kuat meledak. Namun, sebelum mereka berdua bisa bergerak, Gaolang mencibir dengan nada menghina. Sebaiknya kau jaga dirimu dulu. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kalian semua akan mati sebelum dia. Tah! Kemudian, Gaolang menyatukan kedua telapak tangannya dan membuat gerakan aneh. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan air di bawahnya segera melonjak ke langit. Kesengsaraan batu, batas bencana besar. Gemuruh! Saat berikutnya, bumi berguncang dan gelombang besar melonjak ke langit. Perairan di bawahnya dengan cepat terbelah, membentuk jurang besar dan lapisan tirai air. Setelah itu, penghalang batu besar muncul dari air ke segala arah, tampak seperti mangkuk batu besar. Dalam sekejap, semua murid Gunung Kunliu dikelilingi oleh mangkuk batu besar ini. Dinding batu itu tingginya lebih dari 200 meter dan diameternya lebih dari 2000 meter. Itu langsung menyelimuti jembatan bendungan yang rusak dan area air yang luas di kedua sisinya. Satu-satunya jalan keluar adalah terbang dari langit. Namun, pemikiran ini segera padam. Banyak sosok tajam dan dingin terbang dari Cakrawala di balik penghalang dinding batu. Mereka mengepung mereka dari semua sisi, dan seperti sekawanan elang, mereka sepenuhnya menutup semua jalan keluar bagi penduduk Gunung Kunliu. Apa? Menghadapi pengepungan yang tidak dapat ditembus dari semua sisi, penduduk Gunung Kunliu mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jelas sekali, aula pemurnian darah bermaksud membunuh mereka semua. He he, terima kasih sudah datang. Lalu, gaolang merentangkan tangannya dan tertawa bangga. Kalau begitu, biarkan pembantaian dimulai. Membunuh. Pertempuran kacau terjadi sekali lagi. Banyak ahli dari balai pemurnian darah yang bersembunyi di sekitar mulai menerkam penduduk Gunung Kunliu. Meski begitu, masyarakat Gunung Kunliu belum ada niat untuk menyerah. 784 Boom! Pertempuran sengit terus berlanjut. Sebuah penghalang batu raksasa yang membentang sepanjang 2000 meter air menjebak semua murid Gunung Kunliu di dalamnya. Gelombang udara berwarna-warni dan pola cahaya memercik dan berpotongan di langit. Langit berubah warna, angin bertiup, dan awan melonjak. Kekuatan dahsyatnya berdesir, membuat seluruh ruangan tampak seperti terjebak dalam badai. Faktanya, aula pemurnian darah tidak mengirim semua muridnya ke medan perang. Beberapa dari mereka menunggu di area antara bendungan dan aliran ikan. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu di sana dan membunuh, ikan yang lolos dari jaring, yang mungkin lolos dari area bendungan. Ini adalah bagian yang sangat penting dari aula pemurnian darah. Alasannya sederhana. Mereka tidak boleh membiarkan informasi apapun tentang Namong Bi Bocor. Selama semua murid Gunung Kunliu terbunuh, Namong Bi masih bisa kembali ke aliran ikan dan memasuki bagian dalam Gunung Kunliu lagi untuk berkoordinasi dengan mereka dari dalam. Namong Bi adalah orang yang paling dipercaya oleh Wen Liang, pemimpin balai pembantaian iblis. Akhirnya, mereka bisa berkoordinasi dari dalam. Hasilnya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, bisa dikatakan balai pemurnian darah memblokir seluruh jalur evakuasi masyarakat dari Gunung Kunliu dalam tiga lapisan. Meski begitu, masyarakat Gunung Kunliu masih terus kehilangan arah. Hanya masalah waktu sebelum mereka dimusnahkan sepenuhnya. Ledakan. Di udara, Chu Hen bertarung melawan Namong Bi dan Liu Fu sendirian. Mungkin di mata orang lain, ini adalah tugas yang sangat berat. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Chu Hen bertarung melawan keduanya dengan mudah. Dia lebih sering menyerang daripada bertahan. Tombak Dewa Pengeringan di tangannya bagus dalam menyerang dan bertahan. Itu fleksibel dan kuat. Bang! Namong Bi tidak bisa lagi bertahan melawan serangan Chu Hen. Dia sekali lagi didorong oleh tombak Chu Hen, dan luka berdarah muncul di bahu kirinya. Kemarahan dan ketidaksabarannya membuatnya kehilangan ketenangan seperti biasanya. Dia berteriak pada Liu Fu, Apa yang kamu lakukan? Bunuh dia sekarang. Liu Fu mengerutkan kening dengan tidak puas. Faktanya, dia tidak mengulur waktu. Setiap gerakan yang dia lakukan penuh dengan niat membunuh. Meski begitu, sulit baginya untuk mengalahkan Chu Hen dalam waktu singkat. Huff, kamu memang punya beberapa keterampilan. Coba gerakanku ini. Kilatan dingin muncul di mata Liu Fu. Segera setelah itu, dia berubah menjadi bayangan saat dia terbang ke depan. Ketika dia berada kurang dari 20 meter dari Chu Hen, Liu Fu dengan cepat bergerak. Selusin bayangan setelahnya segera terpisah dari tubuhnya. Lebih dari selusin hantu berada dalam postur berbeda, masing-masing memegang pedang bayangan, mengelilingi Chu Hen dari atas ke bawah. Pemandangan seperti itu sangat mempesona mata. Hantu abadi. Bersamaan dengan suara dingin itu, selusin hantu yang tersebar di sekitar area itu bergegas menuju Chu Hen pada saat yang bersamaan. Suara cepat angin yang dipotong seperti suara bilah bayangan yang membelah udara. Namun, pada saat ini, dengan Chu Hen sebagai pusatnya, dua jenis Yin dan Yang Qi, satu hitam dan satu putih, melonjak dengan cepat antara langit dan bumi. Yin dan Yang Qi saling berkejaran, segera membentuk pola Tai Chi Yin Yang di bawah kakinya. Diagram Tai Chi Yin Yang menyebar dan langsung mencapai kaki Namong Bi, yang jaraknya puluhan meter. Pada saat itu, ruang itu sedikit terdistorsi, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ilusi. Sebelum Namong Ji sempat bereaksi, kekuatan tarikan yang kuat menarik tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Teknik teleportasi lebih besar. Chu Hen diam-diam berteriak. Berdengung. Pada saat ini, Chu Hen dan Namong Bi seperti dua titik hitam dan putih dalam pola Tai Chi Yin Yang, saling mengejar saat ruang tempat mereka berada segera berubah. Detik berikutnya, Namong Bi dikepung dan diserang oleh lebih dari selusin hantu. Ini aku. Murid Namong Bi menyusut saat dia berteriak panik. Perubahan mendadak juga menyebabkan Liu Fu terkejut. Di saat panik, dia dengan cepat menarik kembali serangannya, dan selusin bayangan dengan bila bayangan di tangan mereka menembak balik ketika mereka hanya berjarak beberapa sentimeter dari Namong Chu. Hampir saja. Namong Bi sangat ketakutan hingga keringat dingin mengucur di dahinya. Dia hampir mati di tangan rakyatnya sendiri. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, suara menghina terdengar di telinganya. Kamu santai terlalu dini, Namong. Kakak senior. Apa? Ekspresi wajah Namong Bi berubah drastis. Sebelum dia sempat bereaksi, tombak dingin yang berat menyapu ke arahnya dan dengan kejam menghantam punggungnya. Bang. Debu beterbangan di udara saat gelombang kejut menyebar. Namong Bi merasa seperti ditabrak gunung. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Liu Fu, yang hanya bisa membantunya, baru saja menarik serangannya. Dia telah menghabiskan seluruh energinya, tetapi dia belum pulih. Dia tidak bisa menghentikan Chu Hen dalam sekejap, dan hanya bisa menonton tanpa daya dari samping. Dampaknya yang sangat besar menyebabkan Namong Bi melompat ke depan. Namun, di detik berikutnya, Chu Hen mengayunkan tombak dewa pengeringan dan memutarnya 360 derajat. Tombak itu berputar di depan Namong Bi, dan dengan, Bang, tombak itu, yang memancarkan cahaya hitam pekat, sekali lagi dengan kejam menyapu perut Namong Bi. Hua. Namong Bi memuntahkan seteguk darah lagi. Tubuhnya melengkung seperti lobster, dan dia segera mundur. Meskipun Namong Bi telah menderita dua pukulan berat dari Chu Hen, dia tidak kehilangan kemampuan bertarung karena dia mendapat perlindungan teknik pembunuh setan besar. Pada saat yang sama, Liu Fu, yang telah mendapatkan kembali ketenangannya, sekali lagi menerkam punggung Chu Hen, meninggalkan serangkaian bayangan. Mati. Hef. Chu Hen tersenyum menghina. Dia berbalik dan menusukkan tombaknya kembali. Tombak dewa pengeringan, yang dikelilingi oleh cahaya hitam yang kuat, mengeluarkan suara siulan yang keras. Setelah itu, cakar hitam yang besar dan tajam benar-benar terulur dari riak-riak bercahaya di ujung tombak. Cakar tajam naga kadal kuno bertemu langsung dengan bayangan di belakangnya dengan suara, Boom! Angin kencang yang sangat dingin meledak seperti balon, dan bayangan setelahnya segera terlempar. Segera setelah itu, itu berubah menjadi sosok Liu Fu yang sedikit babak belur. Orang ini, Gao Lang, yang telah membunuh dua murid gunung Kun Liu dengan satu serangan telapak tangan, menatap dingin pertempuran di langit dengan tatapan suram. Dia benar-benar tidak menyangka Namong Bi dan Liu Fu tidak mampu mengalahkan Chu Hen belaka. Jika ini terus berlanjut, mereka berdua mungkin akan dibunuh oleh Chu Hen. Hef. Kalau begitu aku akan menanganimu dulu. Segera, Gao Lang tidak peduli lagi dengan reputasinya. Dia segera mundur dari pertempuran kacau antara gunung Kun Liu dan balai pemurnian darah, dan bergegas menuju Chu Hen. Berhenti di sana. Sulang mengetahui niat Gao Lang dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Di mata orang-orang dari gunung Kun Liu, Chu Hen sudah berada di bawah tekanan besar saat bertarung melawan dua orang sendirian. Sekarang dia harus bertarung melawan tiga orang sendirian, sama sekali tidak mungkin dia bisa bertahan. Sial! Pedang panjang di tangan Sulang mengeluarkan suara lembut yang panjang, dan sinar pedang segitiga menebas ke arah Gao Lang. Gao Lang mencibir dan membalas dengan serangan telapak tangan. Sampah, menjauhlah dariku. Berdengung. Dalam sekejap, cetakan telapak tangan emas gelap keluar, dan kekuatan tumbukan yang sebanding dengan aliran deras runtuh. Pada saat yang sama ketika gelombang udara pilar pedang Sulang dihancurkan, pedang berharga di tangannya juga terguncang hingga terlepas dari tangannya. Setelah itu, Gao Lang menyerang dengan telapak tangannya sekali lagi, dan gelombang kejut mendarat di tubuh Sulang. Yang terakhir merasakan organ dalamnya bergeser, dan dia mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya langsung jatuh ke air di bawah, dan dengan cipratan, ribuan air terciprat. Sulang. Ling Tao, yang bertarung sekuat tenaga, terkejut dan marah. Dia melihat Sulang terbaring tak sadarkan diri di tengah ombak yang bergulung, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Huff. Beraninya seekor semut bersaing dengan matahari dan bulan. Gao Lang mencibir dengan jijik, dan kemudian beralih ke pertarungan antara Chu Hen, Namong Bi, dan Liu Fu. Dia mengulurkan satu tangannya, dan dengan mengepalkan telapak tangannya, aura agung yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan menyembur keluar. Ruang gravitasi. Bersenandung. Kekosongan bergetar, dan kekuatan aneh menerkam ke arah Chu Hen. Detik berikutnya, partikel cahaya kemasan gelap muncul di ruang sekitar Chu Hen. Partikel cahaya ini seperti partikel debu yang beterbangan di udara, dan menyebabkan penglihatan seseorang menjadi kuning redup. Pada saat yang sama, Chu Hen tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat kuat menyelimuti tubuhnya. Tekanan takasat mata ini seperti gravitasi yang diperbesar ratusan atau ribuan kali, dan gerakan Chu Hen jelas menjadi lebih lambat. Di sisi lain, Namong Bi dan Liu Fu tidak terpengaruh sedikitpun. Heh, kamu bisa mati tanpa penyesalan sekarang karena kita bertiga bertarung bersama. Gao Lang mencibir sambil melancarkan serangannya. Tidak peduli apakah itu Gao Lang, Liu Fu, atau Namong Kuan, mereka semua adalah orang-orang yang hatinya lebih tinggi dari surga. Jika itu terjadi di lain waktu, mustahil bagi mereka bertiga untuk mengeroyok satu orang. Terutama karena Chu Hen lebih muda dari mereka dalam hal pengalaman dan usia. Namun, saat ini, Chu Hen menantang tiga jenius terkenal hanya dengan tombak. Chu Hen menghadapi tiga orang sendirian menyebabkan tekanan pada orang-orang dari Gunung Kun Liu berkurang secara signifikan. Selama kekacauan pertempuran, jembatan di belakang orang-orang dari Gunung Kun Liu telah terbelah menjadi dua, dan masih ada bagian jembatan yang rusak di sisi lainnya. Di atas batu besar di dinding, dua murid medis dengan panik berusaha menyelamatkan Leng Lingyan. Wajah Leng Lingyan pucat, dan gaunnya berlumuran darah. Auranya sangat lemah. Pada saat ini, bulu matanya yang panjang berkibar ringan, dan dia perlahan membuka matanya. Ada tatapan bingung di matanya yang indah. Kamu sudah bangun, kamu sudah bangun. Kakak senior Lingyan, kamu akhirnya bangun. Alis kedua murid medis yang berkerut itu segera mengendur. Dalam keadaan seperti itu, kebangkitan Leng Lingyan tampaknya tidak berdampak apapun pada situasi secara keseluruhan. Adegan kacau dengan cepat muncul di depan Leng Lingyan, dan dia segera mengingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Apa yang sedang terjadi? Logikanya, penduduk Gunung Kun Liu seharusnya sudah musnah sejak lama. Kenapa mereka masih bisa bertahan begitu lama? Apa? Apa yang terjadi? Di mana cuhen? Leng Lingyan bertanya dengan lemah. Di sana. Salah satu murid medis buru-buru menunjuk ke udara. Kakak senior Lingyan, kamu tidak tahu ini, tapi kakak muda cuhen hampir membunuh pengkhianat itu, namong bi tadi. Tubuh halus Leng Lingyan sedikit gemetar, dan tangannya yang seperti bunga bakung mengepal erat. Adegan di depannya adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. 785 Kakak senior Lingyan, kamu tidak tahu, tapi kakak laki-laki cuhen hampir membunuh pengkhianat namong kian tadi. Murid medis di sampingnya mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia berbicara dengan kemarahan yang benar. Ada nada kasihan dalam nada bicaranya. Wajah pucat Leng Lingyan berubah lagi dan lagi. Dia melihat sosok muda di langit yang bertarung satu lawan tiga, dan matanya yang lembut dan indah dipenuhi dengan banyak emosi yang rumit. Bagaimana ini bisa terjadi? Namong Hao, Gao Lang, dan Liu Fu semuanya berada di alam mendalam bumi tingkat kelima. Menilai dari aura yang dipancarkan cuhen, dia paling banyak hanya berada di alam mendalam bumi tingkat keempat. Ini bukan, bertarung melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, biasa. Cuhen terlalu ceroboh. Leng Lingyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena cuhen begitu kuat, dia seharusnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjuang keluar dari pengepungan dan kembali ke aliran ikan untuk memberi tahu master istana pembunuh iblis agar berjaga-jaga. Namun, cuhen memilih metode paling sederhana dan langsung untuk melawan tiga orang sendirian. Apakah dia benar-benar percaya diri? Leng Lingyan menatap keempat orang yang sedang bertarung. Cuhen memegang tombak tulang belakang naga dewa yang menetes di tangannya. Pemandangan yang luar biasa itu seperti seekor naga yang bertarung melawan tiga ular piton. Ledakan Bang Pertarungan antara empat orang tersebut menyebabkan kekacauan di langit. Segala jenis gelombang energi melonjak. Di bawah pengaruh ruang gravitasi Gao Lang, cuhen harus menanggung gravitasi yang ratusan kali lebih kuat dari biasanya. Gerakannya jelas lebih lambat dari sebelumnya. Meski tangan dan kakinya diikat, cuhen tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan yang jelas karena hal ini. Heh, kamu sudah berada di tahap ini. Kenapa kamu tidak menyerah saja dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh? Gao Lang tersenyum dingin. Saat cuhen bertarung melawan Liu Fu, dia dengan cepat melancarkan serangan sengit dari belakang. Tinju pemecah langit. Berdengung. Lapisan cahaya keemasan gelap yang tebal menutupi kepalan tangan Gao Lang. Lengan lawannya tiba-tiba terlihat seperti terbuat dari tembaga, dan meledak dengan kekuatan yang bisa menghancurkan ribuan kilogram. Mata cuhen menjadi dingin. Dia berbalik dan menusukkan tombaknya kembali. Tombak dewa pengeringan, yang dikelilingi oleh topan hitam, bertabrakan dengan tangan emas lawan. Bang. Esensi sejati yang tersebar terbang keluar, dan kekuatan besar meledak keluar. Cuhen meminjam gelombang kejut ini untuk mundur dengan cepat. Aku bisa menyerah tanpa perlawanan, tapi aku akan menukar nyawa kalian bertiga, jawab cuhen dingin. Huff, kamu mendekati kematian. Begitu dia selesai berbicara, Gao Lang tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dua aura kuat menyebar dari telapak tangannya secara bersamaan. Berdengung. Saat berikutnya, pasir kuning tebal muncul di kedua sisi cuhen. Pasir kuning kehitaman bagaikan debu memenuhi langit. Setelah itu, ruang itu berputar dan bergoyang, dan dua batu besar setinggi puluhan meter muncul di kedua sisi cuhen. Gao Lang menarik kembali telapak tangannya sekali lagi dan berkata dengan marah dengan suara yang dalam. Tutup. Suara mendesing. Seiring dengan suara gelombang udara cepat yang tumpang tindih, kedua batu itu dengan cepat terbang menuju cuhen yang berada di tengah. Ada perasaan ingin menghancurkan tubuh cuhen menjadi beberapa bagian. Alis cuhen sedikit berkerut. Dia segera menggunakan teknik tubuh alkaid, dan dengan kecepatan tercepatnya, dia berubah menjadi busur cahaya perak dan melesat ke depan. Ledakan. Kedua batu besar itu saling bertabrakan dan pecah di udara. Menghindari serangan penjepit dari dua batu tersebut, selusin bayangan buram muncul ke segala arah cuhen seperti hantu. Aura pembunuh yang sedingin es dan tajam menyapu. Lebih dari selusin bayangan setelahnya secara bersamaan berubah menjadi bilah bayangan cahaya yang mengalir, yang secara langsung dinamai menurut namanya. Kerja sama Gaolang dan Liu Fu berjalan lancar, dan mereka tidak memberikan jalan keluar apapun kepada cuhen. Namun, saat bilah cahaya yang mengalir hendak mencapainya, cuhen membalik telapak tangan kirinya, dan selusin lampu hijau yang menyelaukan terbang keluar. Seperti pelangi ilahi setelah hujan, mereka mencegat bilah cahaya yang mengalir. Bang! Ledakan! Aura pedang yang kuat dan sangat dingin mengguncang sekeliling, dan bilah cahaya yang mengalir ditembus oleh aura pedang hijau. Segera setelah itu, aura pedang hijau mengalir di udara, dan kemudian menyatu membentuk pedang suci yang mempesona. Huff! Pedang langit biru lagi. Sepertinya kamu hanya mengetahui beberapa gerakan ini. Suara geram seperti guntur datang dari atas kepala cuhen. Yang terjadi selanjutnya adalah niat membunuh kejam yang unik yang berasal dari teknik pembantaian setan besar. Hati semua orang yang hadir terkejut. Cuhen sedikit mengangkat matanya yang dingin, dan melihat Namong Bi turun dari atas. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya merah yang sangat kuat, dan matanya yang tajam seperti mata binatang buas. Berdengung! Berdengung! Seiring dengan fluktuasi energi yang cepat dan menakutkan, telapak tangan Namong Bi berpotongan dengan cahaya merah, dan tombak tebal muncul di tangannya. Tombak itu ditutupi pusaran merah menyala, dan kekuatannya sangat mengejutkan dan tak terhentikan. Kamu tidak bisa melarikan diri! Heh! Hahaha! Senyuman sinis di wajah Namong Bi sangat menyeramkan. Dia sangat cepat, dan langsung muncul di depan Cuhen, tombak di tangannya menusuk jantung lawannya dengan kekuatan petir. Mati! Merasa! Cahaya yang sangat menyilaukan muncul di langit, dan hujan darah merah menari-nari di udara. Semua orang di bawah langsung melebarkan mata mereka, dan keterkejutan muncul di wajah mereka. Mata indah lenglingian melebar, dan tangannya tanpa sadar mengepal. Bibirnya yang mengerucut sedikit bergetar, dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan. Aliran waktu sepertinya melambat. Rasa sakit luar biasa yang berasal dari dadanya menyebar ke setiap saraf di tubuhnya. Senyuman di wajah Namong Bi sudah lama membeku, dan digantikan oleh rasa tidak percaya yang kental. Adegan yang muncul di depan semua orang membuat mereka lengah. Cuhen berdiri dengan bangga di udara seperti batu besar, dan tombak pengeringan roh di tangannya menusuk ke atas. Ujung tombak sedingin es telah dikirim, dan langsung menembus dada Namong Bi. Sementara itu, tombak di tangan Namong Bi menusuk udara di samping bahu kiri Cuhen. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mata Namong Bi membelalak, dan darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Upil matanya menyusut tajam, dan yang dilihatnya hanyalah sepasang mata ungu yang mempesona di wajah tampan Cuhen. Di dalam mata ungu itu, empat titik hitam perlahan berputar searah jarum jam, seperti alam semesta tanpa batas. Mereka tidak dapat dilihat, tidak dapat dipahami, dan satu-satunya sinyal yang mereka kirimkan adalah kehancuran. Itu, itu ilusi. Tubuh Namong Bi gemetar, dan seperti ikan asin, dia ditopang oleh tombak di tangan Cuhen. Cuhen memandang lawannya, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sembrono. Benar. Merasa. Tombak sedingin es dicabut, dan tubuh Namong Bi langsung menjadi seperti burung sekarat yang kehilangan dukungannya, dan lubang berdarah merah muncul di dadanya. Ekspresi Gao Lang dan Liu Fu menjadi gelap, dan dalam sepersekian detik keterkejutan itu, Gao Lang tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan menyerbu ke depan Cuhen secepat yang dia bisa, tangannya terus-menerus membentuk serangkaian segel tangan. Tak terbatas, gravitasi super. Berdengung. Cahaya kemasan gelap menyelimuti seluruh tubuh Cuhen seperti gelombang yang mengamuk, dan gaya gravitasi yang lebih menakjubkan menghantamnya. Energi batin dalam tubuh Gao Lang dengan cepat menipis, dan gaya gravitasi yang harus ditanggung Cuhen meningkat secara eksponensial, seolah-olah dia terjebak dalam rawa. Aku tidak pernah mengira kamu bisa memaksa kami ke keadaan seperti itu. Saat itu, wajah Gao Lang dipenuhi dengan kehati-hatian dan niat membunuh yang belum pernah muncul sebelumnya. Setelah secara pribadi menyaksikan Cuhen menusukkan tombak dewa pengeringan ke dada Namong Bi, Gao Lang tidak lagi menahan diri. Teknik gravitasi tak terbatas ini dapat terus meningkatkan gaya gravitasi bumi, dan baru berakhir setelah menghabiskan sisa energi batin terakhir di tubuhnya. Terima kasih atas pujiannya. Cuhen tersenyum acu tak acu, dan tombak dewa pengeringan ditembakkan, menciptakan gelombang udara dingin yang menusuk saat menembus tenggorokan Namong Bi. Mata Gao Lang menyipit, dan dia mengulurkan tangan kanannya untuk menemui ujung tombak. Namun, saat ujung tombak yang tajam hendak bertabrakan dengan telapak tangannya, Gao Lang tiba-tiba membalik telapak tangannya, dan lengannya bergerak secepat kilat di sekitar ujung tombak dan dengan kuat menggenggam tubuh tombak itu. Lengan Gao Lang bersinar dengan kilau gelap, seolah terbuat dari tembaga cair. Dia memegang tombak dewa pengeringan dengan erat, dan Cuhen tidak bisa bergerak. Senyuman dingin dan menyeramkan muncul di wajahnya, heh, sepertinya kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku pada akhirnya. Aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa pertempuran hari ini telah berakhir. Liu Fu, Gao Lang berteriak keras. Aku sudah menunggu lama sekali. Liu Fu berteriak dengan dingin. Saat berikutnya, kegelapan tak berujung mulai menyebar ke arah Cuhen, dan seluruh langit menjadi gelap. Sosok Liu Fu bergerak, dan serangkaian bayangan hitam yang dingin dan tajam melintas di langit. Dalam sekejap, hampir seratus bayangan dingin muncul di langit. Tidak baik. Cuhen dalam bahaya. Kemunculan pemandangan ini langsung membuat masyarakat Gunung Kun Liu menjadi pucat karena ketakutan. Leng Lingyan mengerutkan kening, dan tanpa sadar dia berdiri. Dia ingin pergi dan membantu, tetapi luka di tubuhnya menyebabkan dia sangat kesakitan, dan dia hampir pingsan lagi. Masalah hidup dan mati. Momentumnya seperti guntur. Aura pembunuh yang tak ada habisnya memenuhi udara. Namun, Cuhen tersenyum, dan dia menutup mata terhadap hampir seratus bayangan yang menyerbu ke arahnya. Kelopak matanya tiba-tiba terangkat, dan dia menatap gaulang di depannya dengan sangat meremehkan. Aku yakin tidak ada yang pernah menyuruhmu untuk tidak menyentuh senjata lawan. Suara acu-ta-acu itu seperti pisau tajam yang menembus gendang telinga gaulang. Hati yang terakhir tiba-tiba bergetar, dan pupil matanya menyusut dengan hebat. Aura bahaya yang kental langsung menyerangnya. Zeng! Diiringi dengan suara yang tajam, tombak tulang naga ilahi yang menguras di tangan Cuhen tiba-tiba meletus dengan jenis cahaya perak menyilaukan yang berbeda. Semua orang kaget, dan gaulang buru-buru melonggarkan cengkramannya. Namun di detik berikutnya, suara senjata tajam yang mengiris daging terdengar di langit. Serangkaian darah berceceran di udara. Yang segera menjadi pucat, dan rasa sakit yang tak ada habisnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Separuh telapak tangannya terpotong rapi. Apa? Dalam sekejap, hati semua orang bergejolak, dan pikiran mereka serasa disambar petir. Mereka melihat tombak pengeringan ilahi di tangan Cuhen telah menghilang, dan sebagai gantinya ada sebilah pedang perak muda yang lurus seperti pedang. Bila perak itu bersinar terang, seolah-olah telah ditempa dalam esensi sembilan bintang surgawi, dan memancarkan ketajaman yang tak tertandingi. Anda! Ketakutan, kemarahan, dan kebencian terlihat di seluruh wajah gaolang. Dalam keterkejutan dan kemarahannya, dia tidak peduli dengan lukanya, dan buru-buru mundur. Saat ini, lebih penting menyelamatkan nyawanya. Cuhen samar-samar menggelengkan kepalanya, semoga perjalananmu aman, aku tidak akan mengirimmu pergi. Aduh! Sesaat kemudian, bayangan pedang hijau muncul entah dari mana, melesat melintasi langit, dan dengan cepat menebas ke arah gaolang. Tidak! Bang! 786! Bang! Melihat pemandangan mengejutkan dari darah yang berterbangan di atas kehampaan, semua murid Gunung Kunliu dan Balai Pemurnian Darah melebarkan mata mereka dan mengalami keterkejutan yang mendalam. Bagaimana mungkin? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya itu benar. Dalam sepersekian detik, Cuhen menikam Namongbi dengan tombaknya dan membunuh gaolang. Satu lawan tiga, dia mengalahkan dua berturut-turut dalam sekejap. Beraninya kamu membunuhnya, aku akan mencabik-cabikmu. Suara-suara penuh keterkejutan dan kemarahan datang dari segala arah. Banyak bayangan merobek udara dan menebas Cuhen. Namun, begitu gaolang meninggal, ruang gravitasi langsung runtuh. Seolah-olah Cuhen telah menurunkan beban berat 10.000 kg dalam sekejap. Perasaan rileks yang datang seketika itu sangat meningkatkan ketajamannya. Dia melambaikan pedang tianyei, dan aura pedang yang terang, seperti bayangan yang mengalir petir, menyambut pedang bayangan yang sedingin es itu. Bang! Percikan terbang kemana-mana, Cuhen dengan cepat menarik tubuhnya kembali untuk bertahan. Tatapannya sedikit terkejut saat dia melihat sekitar 100 bayangan yang muncul di sekelilingnya. Ini harus menjadi bentuk lawan yang terkuat. Tubuh asli Liu Fu tersembunyi di salah satu bayangan. Apalagi teknik lawan memiliki kemampuan penyembunyian yang kuat. Tubuh aslinya bisa berpindah-pindah di antara bayangan lainnya. Biarpun dia menemukan posisi lawan dengan kekuatan mata iblis, dia masih bisa berpindah ke tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Karena kamu suka bersembunyi, aku akan membuatnya agar kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Menghadapi 100 bayangan yang datang ke arahnya dengan agresif dan penuh niat membunuh, Cuhen menggerakkan tubuhnya dan langsung melompat ke area yang lebih tinggi dalam kehampaan. Bayangan setelahnya mengejarnya tanpa henti, memanfaatkan momentum. Garis-garis bayangan kuat dari cahaya yang mengalir seperti bilah yang mengalir yang berasal dari ribuan tahun yang lalu. Sepertinya mereka tidak akan beristirahat sampai mereka membunuh Cuhen. Namun, pada saat ini, Cuhen perlahan mengangkat pedang Tianye di tangannya. Ribuan sinar cahaya menyilaukan muncul dari bilahnya. Seberkas sinar pedang, seperti pilar langit, ditembakkan di sepanjang bilahnya, menembus awan, dan mengguncang gunung dan sungai. Apa itu? Semua orang dikejutkan berulang kali, terutama rombongan dari Gunung Kunliu. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bagaimana kekuatan Cuhen meningkat begitu banyak dalam waktu kurang dari 10 hari. Terutama tombak panjang yang baru saja dia gunakan, serta pedang cahaya di depannya. Dari mana datangnya harta karun yang begitu kuat? Mengaum. Segera setelah itu, Auman Harimau yang mendominasi Tia Dataranya yang memandang ke bawah ke gunung dan sungai bergema ke segala arah. Hati sanubari semua orang bergetar. Di langit di atas surga ke-9, awan guntur bergulung, dan cahaya perak tak berujung menembus awan. Cuhen seperti cahaya ilahi di telapak tangannya, dan seolah-olah dia ingin menghancurkan langit. Membunuh. Berdengung. Ruangan itu bergetar hebat. Cuhen menunduk dan mengacungkan Tia Nye Blat miliknya. Dalam sekejap, seekor harimau putih bertaring tajam yang besar dan agung turun dari langit. Itu keluar dari ribuan sinar cahaya dan menerkam hampir 100 bayangan di bawah. Aura ganas yang mengerikan melonjak dengan kekuatan yang menghancurkan. Semua kegelapan yang menyelimuti langit telah diusir. Harimau bertaring tajam ini seperti, binatang cahaya ilahi, dari zaman kuno. Kemanapun ia pergi, ia tidak dapat dihentikan. Berdengung. Sinar cahaya tak berujung melesat di udara seperti ribuan anak panah cahaya. Satu demi satu, bayangan hitam menghilang di bawah cahaya terang. Ketika bayangan terakhir dihancurkan, Liu Fu tidak punya tempat untuk bersembunyi dan langsung terlihat di bawah cahaya yang kuat. Mengaum. Aura ganas yang sebanding dengan gunung menghantam tubuh Liu Fu. Cahaya putih menyilaukan menyinari wajahnya, dan tidak ada rasa takut yang terlihat di matanya. Harimau bertaring tajam itu melanjutkan serangannya, dan seperti tiang cahaya yang besar, ia dengan keras menghantam perairan di bawah. Setelah itu, suara, ledakan, yang keras langsung mengguncang gunung dan sungai. Ombak besar membumbung ke langit, dan badan air yang megah itu tenggelam ke dalam tanah dengan cara yang sangat mengejutkan. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu ke segala arah, dan penghalang batu besar yang menjebak murid-murid gunung kun Liu langsung hancur berkeping-keping. Semua orang di kedua sisi mundur dengan cepat. Angin kencang dan hujan menyapu bumi, dan dalam sekejap mata, seluruh bendungan dan tanggul sungai lenyap. Terkejut. Kejutan mutlak. Semua orang dari gunung kun Liu dan balai pemurnian darah tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan pedang Chu Hen begitu menakutkan. Namun, sosok Liu Fu telah menghilang. Antara langit dan bumi, tidak ada jejak nafasnya yang terasa. Tiga jenius teratas semuanya dikalahkan oleh Chu Hen. Semua murid aola pemurnian darah benar-benar tercengang. Jelas, mereka memiliki keunggulan absolut, tetapi hanya Chu Hen yang membalikan keadaan dan menyelamatkan situasi secara keseluruhan. Tiga jenius teratas, Namongku, Gao Lang, dan Liu Fu, semuanya dikalahkan. Hilangnya aola pemurnian darah tidak dapat diukur. Pergi. Chu Hen memegang pedang tianya secara diagonal, dan tubuhnya dikelilingi oleh pola cahaya, seperti komandan tiga pasukan. Dia menunjuk ke arah asal mereka dan berkata, bunuh sepanjang perjalanan kembali. Iya. Semangat semua orang di gunung kun Liu meningkat pesat, dan dekadensi mereka tersapu. Mereka melancarkan serangan balik paling sengit terhadap para master aola pemurnian darah. Setelah harapan itu padam, muncullah cahaya kembali. Mereka kehilangan Namongku, tapi mendapatkan Chu Hen. Itu sama sekali bukan suatu kerugian. Membunuh. Hujan darah, cahaya pedang, cahaya pedang, dan cahaya tombak bagaikan kilat. Situasi bagus di aola pemurnian darah menjadi berantakan dalam sekejap mata. Tanpa perintah Gao Lang dan Liu Fu, orang-orang di aola pemurnian darah akan berantakan seperti semut, dan sulit bagi mereka untuk tetap tenang. Chu Hen menggunakan pedangnya untuk membunuh dengan cara berdarah, dan yang lain mengikutinya dari dekat. Gunung dan hutan rata, dan darah terus mengalir. Ledakan. Namun, pada saat ini, nafas yang mengerikan dan mengerikan tiba-tiba datang dari belakang. Bajingan kecil, apakah kamu masih ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini? Aku akan mencabut uratmu dan mengupas kulitmu untuk melampiaskan kebencianku. Momentum agung itu seperti sambaran petir. Semua orang di Gunung Kun Liu terguncang hingga ki dan darah mereka mendidih dan mereka tidak dapat berdiri dengan mantap. Chu Hen juga menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa yang datang. Gemuruh. Energi elemental asli yang mengamuk bergulir dengan momentum yang luar biasa. Wajah Chu Hen berubah. Tanpa berkata apa-apa, dia buru-buru pergi ke area terakhir orang-orang di Gunung Kun Liu. Dia melambaikan pedang tianyanya, dan pancaran pedang sepanjang ratusan meter muncul, menebas ke arah gelombang energi elemental asli yang agung. Bang! Tabrakan keduanya seperti tanah longsor dan tsunami, hingga langit berguncang. Hanya dalam sekejap, cahaya pedang eksekusi surga yang dilepaskan Chu Hen hancur berkeping-keping. Kekuatan tak terbatas melonjak, menyebabkan tubuh Chu Hen bergetar. Dia memuntahkan setegup darah saat dia dikirim terbang. Kamu hanya seekor semut. Beraninya kamu memperlihatkan taringmu dan mengacungkan cakarmu di hadapanku. Kemudian, dalam gelombang udara yang melonjak, sesosok tubuh setengah bayar yang kekar terbang mendekat. Dia tidak lain adalah Hou Lai, salah satu dari tiga pemimpin aulah pemurnian darah. Kemunculan Hou Lai kembali menempatkan masyarakat di Gunung Kun Liu dalam dilema yang sangat besar. Tidak peduli seberapa kuat Chu Hen, dia sama sekali bukan tandingan Hou Lai. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tidak perlu memikirkannya. Kalian pergi dulu. Chu Hen menutupi dadanya dengan satu tangan dan memegang pedang Tian Ye dengan tangan lainnya. Dia berteriak pada Leng Ling Yan, Ling Tao dan orang lain di belakangnya dengan tatapan penuh tekad. Leng Ling Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa daya, kau lah yang harus pergi. Alis Chu Hen sedikit berkerut, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Leng Ling Yan tahu betul bahwa dalam situasi ini, hanya Chu Hen yang memiliki kesempatan untuk pergi, dan peluang ini dibangun atas dasar pengorbanan semua temannya. Benar, kakak muda Chu Hen, cepat pergi. Kami akan meliput retretmu. Semua orang sudah mengambil sikap mempertaruhkan nyawa mereka. Ini bisa memberi waktu bagi Chu Hen. Namun, Hou Lai mencibir. Dia mengepalkan kelima jarinya, dan momentum letusan gunung berapi pun terjadi. Hari ini, tidak ada yang bisa pergi. Gunung Tai runtuh. Berdengung. Teriak Hou Lai, dan salah satu tangannya mengembun di kehampaan. Kemudian, pohon palem raksasa turun dari langit dan menghantam langsung ke arah penduduk Gunung Kun Liu. Chu Hen bereaksi cepat, dan dia memanggil pedang bluran secepat yang dia bisa. Di saat yang sama, matanya menjadi dingin, dan cahaya ungu muncul di pupilnya. Di saat yang sama, cahaya hitam aneh menyebar dari tubuhnya. Kekuatan kekacauan dan kekuatan mata iblis dilepaskan sepenuhnya. Chu Hen tahu betul bahwa ketika menghadapi Hou Lai, bersikap ceroboh sama dengan mendekati kematian. Satu Dewa Pedang, Kesengsaraan Segudang Pedang. Swash Swash. Dalam sekejap, pedang ran biru tersapu dengan cepat, dan seluruh tubuhnya terjalin dengan pola cahaya hitam dan ungu. Dalam proses pergerakannya, pedang ran biru terbagi menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan. Dalam sekejap, itu berubah menjadi ratusan bayangan pedang, dan bayangan pedang yang padat menyatu menjadi sungai pedang yang berbenturan dengan raksasa itu. Telapak. Ledakan. Bang. Ledakan dahsyat yang terus menerus itu seperti guntur yang bersilangan. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan dan sungai pedang yang kuat terus-menerus bertabrakan, dan langit sepertinya menyambut kembang api. Lapisan demi lapisan gempa susulan melanda seluruh dunia. Pedang ran biru. Wajah Hou Lai muram dan dingin, itu kamu, kamu yang penuh kebencian. Merasakan aura ganas dari Hou Lai, diam-diam cuhen terkejut. Serangan biasa dari Hou Lai mengharuskan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Kesenjangan seperti ini terlalu besar. Jika bukan karena Hou Lai dan Master Istana Pembantai Iblis Wenli yang terluka sebelumnya, dengan kondisi puncak Hou Lai, akan sangat sulit baginya untuk menerima satu serangan telapak tangan dari Hou Lai. Namun meski begitu, cuhen paling banyak bisa bertahan dua atau tiga ronde melawan Hou Lai. Apa yang harus saya lakukan? 787. Gelombang udara yang bergelombang melonjak ke segala arah. Dengan kedatangan Hou Lai, salah satu tokoh paling berwibawa di Aula Pemurnian Darah, orang-orang di Aula Pemurnian Darah kembali tenang. Di sisi lain, harapan masyarakat Gunung Kunliu kembali pupus. Ekspresi mereka sangat suram saat mereka mengatupkan gigi. Pandangan mereka semua terfokus pada sosok muda di garis depan. Cuhen dan Hou Lai saling berhadapan, meskipun aura Hou Lai sekuat gunung. Alis Hou Lai dipenuhi dengan niat membunuh. Dia marah sekaligus terkejut. Dia melihat kecemasan, keseriusan, dan kepanikan di wajah Cuhen, tapi tidak ada rasa takut. Ini sungguh mengejutkan Hou Lai. Seorang murid Gunung Kunliu berdiri di depannya tanpa rasa takut sedikitpun. Keberanian seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang di seluruh wilayah timur kemenangan. Tentu saja yang membuat Hou Lai semakin geram adalah perubahan besar yang terjadi hari ini. Dengan kekuatan Namong Bi, Gao Lang, dan Liu Fu, mereka akan mampu menjatuhkan orang-orang ini dari Gunung Kunliu dalam sekejap. Hou Lai yang diam-diam menunggu kabar baik, sangat marah saat mendengar kabar bahwa Namong Bi, Gao Lang, dan Liu Fu telah dikalahkan. Yang menunggu rombongan dari Gunung Kunliu adalah amukan Hou Lai yang paling mengerikan. Berdengung. Tatapan Hou Lai menjadi dingin. Setelah itu, dia memadatkan satu telapak tangan, dan gelombang aura keluar dari tubuhnya. Ruangan itu bergetar, dan tanah di bawahnya juga amruk. Di saat yang sama, dahan dan dedaunan mati di tanah segera berubah menjadi anak panah tersembunyi yang bisa merenggut nyawa manusia. Seiring dengan gelombang udara yang kuat, mereka semua menyerang Chou Hen. Murid Chou Hen menyusut dan ekspresi tekad melintas di matanya. Aduh! Lalu, Chou Hen maju bukannya mundur. Dia memegang pedang tianya di tangannya dan menangkis anak panah dan batu yang beterbangan. Ding-ding-ding. Batu dan dedaunan yang beterbangan menghantam tianya Sabre dan menghasilkan serangkaian suara yang tajam. Mata Chou Hen dalam dan cahaya pedangnya seperti bayangan, bergerak melawan arus deras. Semua orang dari Gunung Kunliu ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat mengikuti jejak Chou Hen. Chou Hen seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Gerakannya sangat lincah saat dia berulang kali menghindari batu-batu beterbangan dan daun-daun berguguran yang menerkamnya. Kemudian, dia menyerang Hou Lai yang ada di depannya. Semua orang terkejut dengan perilaku Chou Hen. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pihak lain itu berani dan berwawasan luas. Ini sudah bisa dianggap sebagai seseorang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Siapakah Hou Lai? Dia adalah salah satu orang terkuat di aula pemurnian darah, seorang ahli sejati di alam mendalam langit. Chou Hen hanyalah seekor semut di depan pihak lain. Siapa? Siapa? Seiring dengan jalinan guntur dan kilat, tianya belet yang tajam dengan cepat berdenyut dengan kekuatan terkonsentrasi dari petir gelap. Pedang tianya di tangan Chou Hen seperti pancaran cahaya ilahi, langsung menusuk tenggorokan Hou Lai secara langsung. Membunuh. Teriak Chou Hen, pembulu darah di lengannya menonjol. Huh. Melihat pemuda galak di depannya, wajah Hou Lai menunjukkan senyuman menghina dan menghina. Ketika ujung pedang tianya berjarak kurang dari 5 cm dari tenggorokan Chou Hen, Hou Lai mengangkat tangannya dan meninju dada Chou Hen. Chou Hen bahkan tidak bisa menangkap gerakan Hou Lai. Dia hanya melihat sisa bayangan lewat. Lalu, dia merasakan sakit di dadanya. Kemudian, dia jatuh langsung dari langit dan menghantam tanah dengan keras, menimbulkan awan debu. Hanya itu yang kamu punya. Bodoh, Hou Lai mencibir dengan suara rendah. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia langsung berubah menjadi striamer dan langsung menuju ke arah Chou Hen. Wajah Chou Hen berubah. Terlepas dari lonjakan kidan darah di tubuhnya, dia dengan cepat berbalik dan berdiri, melompat dengan cepat. Saat berikutnya, dengan suara, bang, yang memekakan telinga, tanah meledak, puing-puing terciprat, dan tanah tenggelam dengan hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat. Batu tebal dan tanah runtuh lapis demi lapis, pecah inci demi inci. Udara mengepul dan debu memenuhi udara ke segala arah, dan sebuah lubang besar muncul di depan mata semua orang yang ketakutan. Itu berada pada level yang sangat berbeda. Semua orang di Gunung Kun Liu merasa khawatir dan telapak tangan mereka berkeringat. Kakak senior Lingyan, apa yang harus kita lakukan? Seorang murid bertanya dengan cemas. Namun, saat ini, Leng Lingyan juga tidak berdaya. Belum lagi dia terluka parah, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan berani bertindak gegabuh di depan Hou Lai. Gemuruh. Uing-puing bergulung, menghancurkan vegetasi hutan di sekitarnya. Hou Lai berdiri di tengah lubang, pakaiannya rapi dan bersih, tanpa bekas debu di tubuhnya. Adapun Chuhen, dia setengah jongkok di tanah. Meskipun dia tidak mengalami luka yang jelas, dia terlihat sangat menderita, dengan banyak bagian tubuhnya yang rusak. Tangan Chuhen menegang, dan dia mengencangkan cengkramannya pada gagang pedang. Seberkas petir hitam melesat ke atas pedang itu. Lalu, Chuhen berdiri, mendorong dengan satu kaki, dan bergegas keluar lagi. Cici, tianya sabre yang diselimuti oleh kekuatan dahsyat dari petir gelap menebas leher lawannya secara horizontal. Ta, Hou Lai tidak tergesa-gesa mengangkat lengannya dan dengan mudah menggenggam pergelangan tangan lawannya. Mata Chuhen menjadi dingin. Dia berbalik ke samping dan mengangkat kakinya untuk menyapu kepala Hou Lai. Meski kecepatannya cepat dan gerakannya lincah, di mata Hou Lai, Chuhen penuh dengan celah. Kamu bisa tersesat. Bang! Tidak menunggu serangan Chuhen efektif, kaki Hou Lai mendarat di dada Chuhen. Cincin cahaya ungu dan hitam meledak, dan Chuhen sekali lagi terlempar. Serangannya yang terus-menerus sepertinya tidak berpengaruh, dan dia bahkan tidak bisa mendekati Hou Lai. Ini sudah berakhir. Hou Lai mengangkat tangannya dan menebaskan sebilah telapak tangan. Bila palem yang kuat bergerak sepanjang jalan, dan kemanapun ia pergi, jurang lebar tercipta di tanah. Ekspresi Chuhen berubah sedikit dingin. Namun, saat bila telapak tangan hendak mencapainya, dia melompat ke udara dan menghindari serangan itu. Dia masih punya kekuatan untuk menghindar. Di gunung Kun Liu, semua orang dari Aula Pemurnian darah tercengang. Setelah diserang oleh Hou Lai dari jarak dekat dua kali berturut-turut, orang biasa tidak akan bisa bangun. Namun, Chuhen bertahan dengan kekuatan fisiknya yang jauh melebihi orang biasa. Niat membunuh di hati Hou Lai bangkit kembali. Tidak peduli apapun, pria ini tidak bisa dibiarkan hidup. Pada saat yang sama, tubuh Chuhen tiba-tiba mengeluarkan cahaya ungu pekat. Pupil Hou Lai sedikit menyusut, dan pada saat berikutnya, ruang di sekitarnya segera tenggelam ke dalam distorsi yang aneh. Ditemani arus dingin yang menusuk tulang, nyala api ungu yang membumbung ke langit memenuhi udara. Boom! Api iblis ungu yang menggemparkan bumi melonjak dari segala arah dan langsung menyelimuti Hou Lai. Api iblis ngerwana menyebar dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, api itu menyebar ke area dengan radius seribu kaki. Hou Lai sepenuhnya dikelilingi oleh api ungu seolah-olah dia berada di tengah badai. Meski begitu, wajah Hou Lai masih penuh dengan rasa jijik. Hah! Yang terjadi selanjutnya adalah momentum pedang yang luar biasa kuat. Hou Lai sedikit terkejut. Dia melihat gelombang api di depannya dengan cepat terbelah dari tengah, dan bayangan pedang hijau besar menyerang dari depan. Angin bertiup kencang, awan melonjak, gelombang udara sangat dahsyat, dan kekuatan yang tak tertandingi hancur total. Bayangan pedang hijau besar mengoyak udara, menghancurkan segalanya, dan sifat mematikan yang mengerikan tidak dapat dihentikan. Semua orang dari Aula Pemurnian Darah dan Gunung Kunliu melebarkan mata mereka. Mereka harus mengakui bahwa tanggapan Chu Hen sangat brilian. Api ungu hanyalah kamuflase, dan gerakan pembunuhan yang sebenarnya belum terjadi. Tak seorang pun yang hadir mungkin mampu menahan kekuatan pedang ini, tapi Hou Lai bahkan tidak repot-repot mengangkat ke lopak matanya. Dia langsung mengangkat telapak tangan kanannya dan menghadap langsung ke ujung pedang besar itu. Ledakan. Bagaikan meteorit yang bertabrakan dengan bintang, gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan gunung-gunung berguncang. Dalam sekejap, momentum pedang yang menakutkan itu segera ditekan dan tidak bisa lagi bergerak maju. Terlalu lemah. Hou Lai berteriak dengan suara yang dalam. Peng. Dengan suara ledakan, bayangan pedang hijau besar itu hancur berkeping-keping, seperti pilar batu yang runtuh, hancur berkeping-keping. Mendesis. Semua orang dari gunung Kun Liu tersentak. Kekuatan Hou Lai begitu kuat hingga sulit untuk dilawan. Bahkan gerakan membunuh Chou Hen yang begitu kuat tidak dapat melakukan apapun padanya. Menyerah. Kamu terlalu lemah. Hou Lai mencibir seolah dia sedang menghukum mati Chou Hen. Namun, pada saat ini, dalam pola cahaya kekuatan nakal, sosok yang gesit dan ganas langsung melewati hantu cahaya pedang dan bergegas ke depan Hou Lai dengan kecepatan tercepat. Jangan terlalu cepat bahagia. Suara yang sedikit kasar itu sekali lagi membuat hati semua orang bergetar. Aduh! Dengan suara, sosok itu menerkam Hou Lai seperti macan tutul. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan cahaya bintang yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Apa yang terpantul di mata Hou Lai secara mengejutkan adalah sepasang pupil ungu yang mempesona. Tanpa menunggu yang pertama bereaksi, tujuh bintang tiba-tiba melayang di telapak tangan Chou Hen. Empat dari bintang itu seterang bintang. Saya belum mengaku kalah. Mengontrol cahaya di langit, sungguh mempesona. Chou Hen sepertinya mengendalikan bintang terang. Cahaya menyilaukan yang tak berujung mekar, dan kekuatan mengerikan melonjak, meledak ke arah Hou Lai di depannya. Serangan kritis empat kali lipat jiwa bintang. Bang! Kekuatan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar di area antara Chou Hen dan Hou Lai dalam sekejap. Pilar cahaya bintang yang mengamuk melesat ke langit, dan tanah retak, tenggelam sedalam ratusan kaki dan membentang beberapa mil. Lapisan bebatuan dihancurkan menjadi bubuk, dan rumput serta pepohonan menjadi debu. Kekuatan perpaduan empat mutiara jiwa bintang terkonsentrasi pada satu titik, dan itu cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, serta menghancurkan gunung dan sungai. Semua orang dari Aula Pemurnian Darah dan Gunung Kunliu terguncang hingga mereka terus mundur, dan Chou Hen juga terguncang. Dia diseret ke tanah sejauh ratusan meter sebelum dia bisa berhenti. Saat ini, mata semua orang membelalak karena terkejut. Mata semua orang tertuju ke tempat Hou Lai berada. Pihak lain masih berdiri di tempat yang sama seperti batu, tanpa bergerak setengah langkah. Apa ini? Keheranan menutupi wajah semua orang. Saat ini, wajah Hou Lai muram dan pucat. Energi sejati yang gelisah melayang di luar tubuhnya, dan napasnya jelas menjadi lebih cepat. Darah di tubuhnya mendidih, dan organ dalamnya terasa sakit. Momentumnya jelas melemah. Hou Lai telah terkena telapak penghancur jantung Wenliang, dan lukanya belum juga sembuh. Baru saja, serangan kritis superkuat Chou Hen secara langsung memicu cedera pihak lain. Ini diluar dugaan Hou Lai, dan terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang berani membayangkan. Kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Hou Lai menatap tajam ke arah Chou Hen, yang terhuyum untuk bangun. Untuk pertama kalinya, rasa dingin muncul di hatinya. Pemuda ini terlalu meresahkan. Jika dia tidak mati hari ini, dia akan menjadi bencana di masa depan. Bunuh dia, bunuh semuanya, Hou Lai meraung. Ia, semua orang dari Blue Travening Hall tidak berkata apa-apa dan segera melancarkan serangan sengit. Namun, saat dia selesai berbicara, kekuatan guntur yang besar dan dahsyat menyapu dari langit ke arah aliran air ikan. Tekanannya sebanding dengan dampak banjir yang menyapu hingga ke bawah. Ledakan, dengan suara yang keras, angin menyebarkan awan, dan angin astral mengamuk. Sosok yang mendominasi dan kuat turun dari langit, dan kemudian menghalangi di depan Chou Hen. Kamu melakukannya dengan baik, serahkan sisanya padaku. Momentumnya seperti guntur, dan memberi orang rasa kemurahan hati dalam keagungannya. 788 Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, serahkan sisanya padaku. Suara yang sangat bermartabat itu sekasar guntur. Melihat sosok tinggi dan tegap yang berdiri di depan Chou Hen, kegembiraan langsung muncul di mata semua murid Gunung Kun Liu. Sementara itu, Chou Hen merasa lega dari lubuk hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh, kamu akhirnya tiba. Tugasku selesai. Mendengar itu, Hou Lai, pemimpin Ola pemurnian darah, tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia diliputi keterkejutan. Dia sepertinya menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Chou Hen. Cara Chou Hen mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengan Hou Lai sebelumnya sepertinya bukan karena Hou Lai tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Semua yang dilakukan Chou Hen hanyalah memicu luka di tubuh Hou Lai dan menunggu kedatangan Master Istana Pembantaian Iblis, Wen Liang. Ini pertaruhan. Tidak diragukan lagi, Chou Hen membuat taruhan yang tepat. Pada saat ini, rasa dingin di hati Hou Lai semakin intens. Pemuda berusia 20-an ini jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Ledakan. Segera setelah itu, gelombang aura pembunuh mengalir. Banyak sosok dengan aura kuat yang menyerang dari arah aliran air ikan. Di sini. Kakak senior Ling Yan, kakak muda Chou Hen, maaf membuatmu menunggu. Membunuh. Tanpa kata-kata yang berlebihan, penguasa Gunung Kun Liu yang perkasa menusuk ke bagian dalam aula pemurnian darah seperti pedang tajam. Niat membunuh melonjak seperti pisau panas menembus mentega. Banyak kekuatan menakutkan yang melonjak dengan momentum yang luar biasa. Semua murid aula pemurnian darah tidak punya waktu untuk bertahan. Mereka semua kaget dan buru-buru mulai melawan. Melihat orang-orang yang datang untuk menyelamatkan mereka, penduduk Gunung Kun Liu yang dikepung oleh orang-orang di balai pemurnian darah semuanya bersemangat. Mereka semua ada di sini, haha. Kakak senior Ling Yan, kita semua selamat. Ling Ling Yan juga merasa lega. Dia kembali menatap sosok muda yang berantakan dengan noda darah di wajahnya. Dia merasa tersentuh. Konfrontasi Wen Liang dan Hou Lai sekali lagi menyebabkan gelombang udara naik dan memenuhi udara. Bagian tengah ruang di antara mereka berdua langsung berirama. Wen Liang dengan dingin menatap Hou Lai, suaranya bergemas seperti guntur. Sekarang, lawanmu adalah aku. Huh, Hou Lai mencibir, auranya membara seperti api, ayo. Ledakan. Segera setelah mereka selesai berbicara, keduanya membubung ke langit saat aura mengerikan seperti tsunami meletus dari tubuh mereka. Dalam sekejap, langit menjadi gelap dan sembilan langit kehilangan warnanya. Lapisan demi lapisan awan gelap menyelimuti langit saat wilayah yang luas langsung dilanda badai dahsyat. Sosok Wen Liang dan Hou Lai langsung diselimuti oleh tornado besar yang terbentuk dari pertemuan kekuatan Yuan sejati. Ledakan. Bang. Ledakan besar yang terus-menerus bergema di kehampaan, seperti gunung berapi, seperti bintang jatuh. Itu menghancurkan bumi, mengguncang gunung dan sungai. Pertarungan antara dua ahli tertinggi alam mendalam langit meratakan pegunungan, membalikkan sungai, dan menghancurkan hutan dan tumbuh-tumbuhan menjadi bubuk halus. Chu Hen, yang berada di bawah, mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang kacau. Ekspresinya sedikit serius, tapi dia bahkan lebih takjub. Alam mendalam bumi dan alam mendalam langit tidak dapat dibandingkan pada tingkat yang sama. Kekuatan seperti itu sungguh luar biasa. Gemuruh. Tiba-tiba, disertai dengan aura yang sangat kuat dari ribuan pria dan kuda yang saling membantai, aura tirani yang dapat menghancurkan seluruh medan perang menyebar ke segala arah. Di bawah langit, sosok hantu raksasa setinggi seribu meter telah muncul secara menakjubkan. Sosok ilusi itu memiliki tubuh tinggi dan ramping, dengan empat anggota badan yang tajam dan panjang. Ia memakai helm segitiga di kepalanya. Hati semua orang bergetar. Sosok ilusi ini muncul selama pertempuran sengit antara Chu Hen dan Namong Kian. Namun, kekuatan yang dipancarkan oleh mereka berdua berbeda seperti langit dan bumi. Merayu. Hantu raksasa itu melolong seperti ratapan hantu. Ia mengangkat kedua lengannya tinggi-tinggi dan lapisan ruang terdistorsi di antara telapak tangannya. Aliran cahaya merah yang kuat menyatu membentuk tombak raksasa. Tebasan pembunuh setan. Bang! Itu menghancurkan bumi dan kekuatannya menembus galaksi. Di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, hantu itu langsung menusuk tombak raksasa itu ke dalam badai energi sejati yang sangat kacau di depannya. Dalam sekejap, angin bertiup kencang antara langit dan bumi dan energi sejati menyapu ke segala arah. Kekuatan yang sangat agung dan mengerikan meledakkan kehampaan. Dalam badai energi sejati yang sangat kacau, dua sosok sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Wen Liang masih sombong dan menakjubkan. Sepasang mata dinginnya seperti dewa petir, penuh amarah. Namun, nafas hou lay lemah dan wajahnya pucat. Garis-garis darah terus mengalir di sudut mulutnya. Itu sudah jelas. Hou Lay dikalahkan. Pada saat ini, hati semua orang di aula pemurnian darah jatuh ke dasar. Mereka semua tahu betul apa artinya ini. Ahem, Hou Lay menutupi dadanya dengan satu tangan dan matanya sedikit lemah. Dia berkata dengan penuh arti, setelah bertahun-tahun bertarung, kamu akhirnya menang. Aku hanya ingin mati di bawah pukulan terkuatmu. Mau mu. Berdengung. Segera, hantu besar yang melayang di atas kehampaan sekali lagi memiliki sikap yang mengesankan. Ia mengangkat Trisula di tangannya tinggi-tinggi, dan siklon berbentuk spiral bertahan di sekitar tubuh tombak dan berputar dengan cepat, memancarkan momentum yang dapat menghancurkan langit. Namun, saat Wen Liang mengumpulkan kekuatannya, ketidakberdayaan di wajah Hou Lay tiba-tiba berubah menjadi kengganan dan tekad yang kuat. Aduh. Pada saat berikutnya, Hou Lay tiba-tiba bergegas keluar, dan benar-benar menyapu sosok muda di area bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Target lawannya tidak lain adalah Chu Hen. Oh tidak. Seluruh penduduk gunung Kun Liu terkejut. Chu Hen, hati-hati, Leng Lingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak ada yang menyangka Hou Lay akan menyerang Chu Hen di saat-saat terakhir. Demi masa depan balai pemurnian darah, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Mata Hou Lay penuh tekad, dan energi sejati yang kuat berkumpul dan berdetak dengan cepat di telapak tangannya. Murid Chu Hen sedikit menyusut. Dalam kondisinya saat ini, tidak ada cara untuk menghindari pukulan fatal yang akan datang. Pada saat kritis ini, aliran waktu sepertinya melambat. Tepat ketika jarak antara keduanya kurang dari 10 meter, tombak merah, seperti hukuman ilahi dari surga, menebas secara vertikal ke arah kepala Hou Lay. Apa? Hou Lay terkejut, dan wajahnya berubah drastis. Kepanikan yang tak ada habisnya muncul di matanya. Tidak. Ledakan. Gelombang kejut yang dahsyat itu seperti petir. Tombak merah tua yang tak tertandingi mendarat di tubuh Hou Lay dengan gelombang kejut destruktif yang tak ada habisnya. Dengan raungan yang tergesa-gesa dan berumur pendek, sosok Hou Lay langsung berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak. Bang. Dampak dahsyatnya menyapu ke segala arah, dan sebagian besar tanah tenggelam dalam. Segala jenis batu terbang ke langit dan terciprat kemana-mana. Chu Hen, yang paling dekat dengan target, diledakkan lagi. Kekuatan mengerikan itu mengguncang kidan darahnya, dan organ dalamnya bergetar. Dia hampir pingsan. Tepat pada saat itu, sosok lincah yang secepat burung layang-layang diam-diam melintas ke sisinya dan membawa Chu Hen ke dalam pelukannya. Hati Chu Hen sedikit terkejut. Yang terlihat di matanya adalah wajah cantik seperti bunga teratai yang keluar dari air. Aduh. Selanjutnya, Leng Lingyan bergerak dan membawa Chu Hen kembali ke pinggang puncak yang rusak. Saat keduanya mendarat, Chu Hen tidak terluka parah. Sebaliknya, tubuh halus Leng Lingyan bergetar, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Kakak senior Leng, kamu. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah. Dia tiba-tiba teringat bahwa Leng Lingyan telah terkena telapak penghancur jantung milik Nangong Hao sebelumnya, dan dia masih dalam kondisi terluka parah. Leng Lingyan menggelengkan kepalanya sedikit, dan napasnya tidak menentu. Saya baik-baik saja. Melihat ini, Chu Hen tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya, dan dia sedikit bersyukur. Pada saat yang sama, master istana pembunuh iblis, Wen Liang, berdiri dengan bangga di langit seperti seorang penguasa yang mengendalikan segala arah. Huff, setelah bertarung bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu, Hou Lai? Wen Liang tersenyum dingin. Lalu, dia mengangkat tangannya dan melambai. Dia memandang para ahli yang kalah di Aula Pemurnian Darah dan berkata, sudah waktunya bagi kita untuk melakukan serangan balik. Bunuh. Membunuh. Angin menderu-deru, dan darah turun. Kematian Hou Lai membawa pukulan telak bagi orang-orang di Aula Pemurnian Darah. Mereka benar-benar dikalahkan dan melarikan diri ke segala arah. Penduduk Gunung Kun Liu melakukan serangan balik, dan darah dibantai puluhan mil. 789 Angin dingin bertiup lembut dan membuat wajah mereka dingin. Setelah pertempuran sengit tersebut, Gunung Kun Liu menyambut kedamaian langkah pertama sejak mereka datang ke domen surga sunyi kuno. Di saat yang sama, ada juga relaksasi dan kegembiraan kemenangan. Gunung Kun Liu telah memperoleh kemenangan telak dalam pertempuran ini. Mereka membantai puluhan mil dan membunuh Hou Lai, salah satu orang terkuat di Aula Pemurnian Darah. Anggota Aula Pemurnian Darah yang tersisa melarikan diri ke segala arah seperti monyet di pohon tumbang. Sekilas, ada mayat di mana-mana. Kekejaman pertempuran antar sekte ditampilkan di sini. Ini akhirnya berakhir. Kami menang. Sekarang aku akhirnya bisa santai, kata Yezi Chen. Murid-murid Gunung Kun Liu saling memandang dan memperlihatkan senyuman yang tulus dan santai. Semua orang menyekan noda darah dari wajah dan tubuh mereka, mendukung rekan mereka yang terluka, dan merawat mayat rekan-rekan murid mereka. Kakak Senior Chu Hen, bagaimana perasaanmu? Apakah Anda ingin saya memeriksa luka Anda? Seorang murid kedokteran berjalan mendekat dan bertanya. Chu Hen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu bisa mentraktir kakak Senior Lingyan. Untuk membantu Chu Hen, luka Leng Lingyan sebelumnya terpengaruh lagi. Akibatnya, wajahnya menjadi sangat pucat. Apakah itu kekuatan tersembunyi dari telapak tangan penghancur jantung? Pada saat ini, suara yang bermartabat dan berat terdengar di telinga mereka. Chu Hen dan Leng Lingyan tercengang dan berteriak pada saat bersamaan. Tuan Istana. Wen Liang melambaikan tangannya dan menatap Chu Hen dengan tatapan yang rumit. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan nada tulus dan sepenuh hati, kali ini, kamu menyelamatkan kami semua. Termasuk aku. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di sekitarnya memandangnya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Memang benar, jika Chu Hen tidak membunuh Gao Lang, Liu Fu, dan Namong Kuan, mayat penduduk gunung Kun Liu akan memenuhi sungai ikan. Jika Chu Hen tidak menghabiskan energi Hou Lai, bagaimana mungkin Wen Liang telah menyelesaikan pertempuran? Tanpa ragu, Chu Hen adalah kontributor terbesar dalam pertempuran ini. Inilah yang harus aku lakukan. Chu Hen menjawab dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Wen Liang menghela napas lega. Lalu, dia mengeluarkan token hitam dengan jentikan telapak tangannya. Saat mereka menatap tanda perintah, kelopak mata semua orang yang hadir terangkat sementara mereka mengungkapkan ekspresi terkejut, dan bahkan Leng Ling Yan pun sedikit terkejut. Tanpa menunggu Chu Hen ragu, Wen Liang berkata dengan ekspresi serius, Kursi ini, Wen Liang, mewakili seluruh balai pembantaian iblis untuk menunjuk Anda sebagai master sekte Gunung Kun Liu berikutnya. Hua! Penonton gempar, disusul sorak-sorai dan tepuk tangan yang menggemparkan. Adegan yang tiba-tiba menyebabkan Chu Hen tidak siap. Ketika Chu Hen melihat token hitam yang diberikan Wen Liang kepadanya, dia tidak bisa menahan senyum dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa pendapat Wen Liang tentang dirinya telah berubah total. Terima kasih, Tuan Istana. Chu Hen menerima token itu dengan kedua tangannya, matanya bersinar terang. Chu Hen, aku terlalu kasar padamu sebelumnya. Hari ini, aku minta maaf padamu. Masa depan Gunung Kun Liu ada di tanganmu. Wen Liang berkata dengan lembut. Kamu terlalu baik, Tuan Istana. Aku tidak pantas mendapatkannya. Sebelumnya, saat berada di Gunung Kun Liu, Wen Liang selalu kesulitan menerima Chu Hen. Meski sudah berkali-kali mempermalukan Chu Hen dan Chi Hanyu, tak bisa dipungkiri bahwa semua yang dilakukan Wen Liang adalah demi Gunung Kun Liu. Berdasarkan ini saja, Chu Hen tidak akan menyimpan dendam padanya di masa lalu. Tuan Istana, Namongku masih hidup. Tiba-tiba terdengar suara aneh membuat suasana menjadi sunyi. Semua orang saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Namun, Chu Hen berkata, Tuan Istana, saya menghindari memukul bagian vitalnya dengan tombak saya. Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk menghadapinya. Semua orang menyadari, ternyata Chu Hen sengaja melakukannya. Dia tidak mengambil nyawa Namongku saat itu. Wen Liang tersenyum. Ada sedikit ketidakberdayaan dan kelegaan dalam senyumannya. Ketidakberdayaannya adalah bahwa Chu Hen jauh lebih unggul dari Namongku tidak hanya dalam hal kultifasi, tetapi juga dalam kebijaksanaan dan karakternya. Itu karena dialah yang mengajar Namongku, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang melegakan adalah calon pemimpin Sekte Gunung Kun Liu sangat mengagumkan. Fiu! Wen Liang menghela nafas dalam-dalam. Dia menutup matanya dan membukanya lagi. Ayo kita beri dia kematian cepat. Semua orang terdiam. Semua orang bisa merasakan perasaan rumit di hati Wen Liang. Di saat yang sama, ini adalah hasil terbaik. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Di aliran ikan, air terjunnya seperti bima sakti, mengalir ribuan kaki. Pagi-pagi sekali, di puncak pegunungan, kekuatan bintang yang melonjak dan dahsyat mengalir antara langit dan bumi, dan seluruh aliran pegunungan menghasilkan semburan fluktuasi ritmis. Kemudian, dengan peledakan yang memekakkan telinga, bumi berguncang dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Unggungan gunung yang megah langsung hancur di tengahnya, dan sebuah lubang besar terbuka di tanah. Keributan besar terjadi di pagi hari. Apakah kamu mencoba memenuhi seluruh pegunungan? Suara ringan dengan sedikit tawa terdengar. Leng Lin Yan baru saja terbang ketika dia terpana dengan pemandangan di depannya. Sebuah lubang melingkar besar muncul di tanah di bawah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Jejak aura destruktif depan, Chu Han berdiri dengan bangga di bawah kubah biru surga. Garis-garis cahaya bintang terjalin di sekitar lengan kanannya, menunjukkan kekuatan untuk mengendalikan langit dan bumi. Melihat Leng Lin Yan, Chu Han menarik kembali aura di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Kakak senior Lin Yan, apakah lukamu lebih baik? Mem, aku hampir selesai. Leng Lin Yan menganggup dan berkata, teknik bela diri apa yang kamu kembangkan? Itu sangat kuat. Teknik bela diri yang aku peroleh di benua seratus kerajaan. Oh, sebenarnya ada panduan teknik bela diri yang kuat di tempat sekecil itu. Chu Han tersenyum. Itu benar, dan saya bahkan belum mencapai level tertinggi. Leng Lin Yan bahkan lebih terkejut lagi. Sepertinya ada rahasia yang tidak diketahui di balik panduan teknik bela diri itu. Rahasia yang tidak diketahui. Sudut mata Chu Han sedikit menyipit, dan seberkas cahaya tidak bisa tidak melintas di hatinya. Di belakang teknik bintang langit biduk adalah kerajaan tujuh jiwa, dan setelah kerajaan tujuh jiwa musnah, ia menjadi istana tujuh jiwa saat ini. Saat itu, putusan roh bintang Dube memintanya untuk memberikan kotak misterius kepada keturunan keluarga kerajaan-kerajaan tujuh jiwa. Kotak misterius. Enam tahun. Dan teknik bintang biduk yang kuat. Petunjuk ini sepertinya tidak ada hubungannya, tapi jika dikaitkan dengan domain surga kehancuran kuno, hal itu akan langsung menimbulkan kecurigaan. Mungkinkah teknik bintang langit biduk berasal dari wilayah surga kehancuran kuno? Orang-orang dari kerajaan tujuh jiwa datang ke sini terakhir kali domain surga kehancuran kuno dibuka. Itu sangat mungkin. Namun, Cuhen tidak memikirkan hal ini terlalu lama. Selama istana tujuh jiwa disebutkan, Cuhen masih merasa sedikit tidak bahagia. Kakak senior Cuhen, kakak senior Lingyan, ketua Aula sedang mencarimu, seorang pria muda terbang dalam sekejap. Mengerti. Jawab Cuhen. Segera setelah itu, dia dan Leng Lingyan bergegas menuju ke arah aliran ikan. Di aliran ikan, murid-murid gunung Kun Liu sudah siap berangkat. Selama beberapa hari terakhir, Wen Liang telah memerintahkan semua orang untuk istirahat setelah pertempuran. Di saat yang sama, mereka menunggu kabar dari Chi Hanyu. Dalam sekejap mata, hari-hari telah berlalu, tetapi Chi Hanyu masih belum kembali. Sanzen, Kinki, Su Hua, dan Mu Feng juga belum mengirimkan kabar apapun. Hal ini membuat mereka merasa sedikit gelisah. Sepertinya Wen Liang bersiap meninggalkan tempat ini. Tuan Balai. Cuhen dan Leng Lingyan mendarat di depan Wen Liang satu demi satu. Wen Liang mengangguk sedikit dan berkata, kamu harus tahu alasan mengapa aku memanggilmu ke sini. Keduanya saling memandang dan mengangguk. Baiklah, kalian berdua akan memimpin 20 orang ke barat daya untuk mencari keberadaan kepala Balai Istana Langit Terbang. Sedangkan sisanya, ikuti aku ke utara untuk mencari. Kita akan bertemu di Sungai Langit Kota. Kota Sungai Langit. Cuhen bergumam pelan. Kota Sungai Langit adalah kota besar di wilayah surga sunyi kuno yang terhubung dengan jalan utama. Banyak sekte dan kekuatan akan berkumpul di sana untuk bertukar informasi. Leng Lingyan menjelaskan dengan lembut. Sebagai salah satu kekuatan teratas di negara kemenangan timur, Gunung Kun Liu telah memperoleh banyak informasi dan peta tentang wilayah surga sunyi kuno sebelum mereka datang ke wilayah surga sunyi kuno. Oleh karena itu, semua orang mengetahui keberadaan River Sky City. Kalian berdua harus berhati-hati. Liao Chi Siu dari sekte pemurnian darah telah menghilang bersama ketua Aula Istana Surgawi Terbang. Jika kalian bertemu dengannya, ingatlah untuk tidak bertindak gegabuh. Juga. Wen Liang berhenti sejenak sebelum berkata kepada Leng Lingyan dan yang lainnya, jika kalian dalam bahaya, tugas pertama kalian adalah melindungi keselamatan pemimpin sekte berikutnya. Dipahami, Leng Lingyan berkata dengan tegas. Hari ini, bahkan Wen Liang mendukung Cu Hen. Jika tidak ada kecelakaan, Cu Hen menjadi master sekte gunung Kun Liu adalah masalah yang terpaku pada lempengan besi. Oleh karena itu, keselamatan Cu Hen adalah prioritas utama. Tentu saja, Wen Liang bisa membawa Cu Hen bersamanya. Namun, jika dia melakukan itu, dia akan menyanyiakan kesempatan untuk berlatih di wilayah surga sunyi kuno. Wen Liang percaya pada kemampuan Cu Hen. Namun, perjalanan Cu Hen masih panjang. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mereka dibagi menjadi dua tim. Wen Liang kemudian memilih 20 murid elit dengan kekuatan luar biasa dan membentuk tim baru bersama Cu Hen dan Leng Lingyan. Su Lang dan Ling Tao tentu saja ada di antara mereka. Selain itu, mereka juga membutuhkan murid yang pandai melacak dan merasakan. Setelah serangkaian instruksi, Cu Hen dan Leng Lingyan meninggalkan Fish Water Stream bersama tim mereka. 790. Setelah pertempuran di Fish Water Stream, tim yang dipimpin oleh Cu Hen dan Leng Lingyan mulai mencari keberadaan Chi Hanyu, pemimpin sekte dari Flying Celestial Palace. Area pencarian terus meluas, namun mereka masih tidak bisa merasakan aura Chi Hanyu dan yang lainnya. Sepanjang jalan, mereka sedikit banyak merasa cemas. Lagi pula, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi di wilayah surga sunyi kuno. Setelah kehilangan kontak dengan mereka dalam waktu yang lama, sulit untuk mengetahui apa yang terjadi. Astaga! Saat sosok lincah melintas, lebih dari selusin sosok yang berdiri di puncak gunung melemparkan tatapan bertanya-tanya. Bagaimana itu? Apakah kamu menemukan sesuatu? Sulang bertanya sambil berjalan. Pria itu mengangkat kelopak matanya sedikit, menganggup ke arah sulang, dan kemudian kembali menatap pria dan wanita muda di belakangnya. Kakak senior Cu Hen, kakak senior Lingyan, saya menemukan ini di depan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sepotong kulit kayu seukuran telapak tangan. Kulit kayunya tampak seperti baru saja dicukur, dan pada kulit kayunya terukir pola elang kecil. Samar-samar memancarkan fluktuasi energi spiritual yang lemah. Mata sulang berbinar saat dia berseru, ini adalah sinyal yang ditinggalkan oleh kakak senior San Zen. Sulang adalah mitra Ling Tao, dan dia telah bekerja dengan Dan Zen berkali-kali di masa lalu. Dia sangat akrab dengan tanda sinyal yang dilepaskan Dan Zen, dan dia dapat mengidentifikasinya hanya dengan satu pandangan. Cu Hen dan Leng Lingyan saling memandang. Keduanya terkejut. Setelah berhari-hari, mereka akhirnya mendapat petunjuk. Bibir merah Leng Lingyan terbuka saat dia bertanya, di mana kamu menemukan ini? Melapor ke kakak senior Lingyan, 25 mil di depan. Apa istimewanya tempat itu? Tidak ada yang istimewa dari tempat kakak senior San Zen meninggalkan bekasnya. Namun, ada hutan darah yang aneh sekitar 10 mil di depan. Hutan darah. Semua orang sedikit terkejut dan mengungkapkan ekspresi bingung. Apa itu hutan darah? Cu Hen bertanya dengan suara yang dalam. Ini adalah hutan yang lebat dan subur. Namun, anehnya semua pohon di hutan itu berwarna merah. Saya tidak berani masuk dengan gegabuh, jadi saya kembali untuk melaporkannya. Cu Hen sedikit mengangguk. Sedikit kesungguhan terlihat di matanya. Hutan berwarna merah darah. Dari deskripsi pria itu saja, sudah terlihat bahwa tempat itu adalah tempat yang berbahaya. Selain itu, Dan Zen dan yang lainnya sudah lama pergi dan belum kembali. Jelas sekali, ada sesuatu yang mencurigakan di tempat itu. Setelah diskusi singkat, semua orang menuju ke arah itu tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, pemandangan yang luas, megah, dan sangat aneh muncul di hadapan Cu Hen, Leng Lingyan, dan yang lainnya. Hutan berwarna darah yang tak berujung itu seperti lautan luas. Pepohonan yang menjulang tinggi tampak sangat aneh. Ada banyak cabang di dahannya, dan setiap pohon tampak seperti monster yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Begitu seseorang masuk ke dalamnya, sepertinya mereka tak segan-segan membuka mulut berdarah yang tersembunyi di bawah dahan. Pohon merah yang aneh ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Yang lebih kecil tingginya puluhan meter, sedangkan yang lebih besar panjangnya ratusan meter. Dari jauh, tempat ini tampak seperti kandang cabang darah raksasa. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari itu. Seorang murid Gunung Kunliu berkata dengan santai. Jangan gegabuh. Ling Tao sedikit mengernyit dan memperingatkan, hutan ini tidak bernyawa. Aku bahkan tidak bisa merasakan aura makhluk hidup. Ini jelas bukan tempat yang baik. Chu Hen berbalik sedikit dan berkata kepada seorang gadis muda yang lembut dan cantik di belakangnya, Saudari Junior Siu, coba rasakan apakah ada aura dan Zen dan yang lainnya. Ya, kakak senior Chu Hen. Gadis muda itu menganggup dengan serius. Kemudian, dia mengatupkan kedua tangannya dan membentuk segel. Kekuatan takasat mata mengalir keluar dari tubuhnya secara ritmis. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dengan ekspresi menyesal dan menyesal di wajahnya. Maaf, kakak senior Chu Hen. Saya tidak bisa merasakan aura mereka. Chu Hen tersenyum. Tidak apa-apa. Itu bukan salahmu. Yang lainnya sedikit kecewa. Di Gunung Kunliu, persepsi Li Siu berada di urutan kedua setelah nongki. Bahkan jika dia tidak dapat menemukannya, segalanya tidak akan sesederhana itu. Apa yang kamu temukan? Leng Lingyan memandang Chu Hen dengan heran. Profil sudut pihak lain memberinya temperamen yang tenang. Chu Hen tidak segera menjawab. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, ayo masuk dari bawah. Saat dia mengatakan ini, cahaya umu samar melintas di kedalaman mata Chu Hen. Dan Chu Hen dapat melihat dengan sangat jelas bahwa area di atas hutan berwarna darah di depan mereka dipenuhi dengan aura amat buruk yang sangat pekat. Area yang tampak luas dan tidak terhalang di atas sebenarnya dipenuhi dengan bahaya tersembunyi. Segera, dengan Chu Hen dan Leng Lingyan memimpin, semua orang memasuki hutan darah dengan hati penuh kewaspadaan. Hutan yang sunyi itu sangat sunyi senyap. Semakin seseorang berada dalam lingkungan seperti itu, semakin dia akan waspada. Pohon-pohon yang tampak seperti hantu berdiri di sekitarnya. Kelompok itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mempunyai ilusi bahwa mereka telah menerobos masuk ke dalam sarang setan. Dan semakin dalam mereka pergi, semakin lebat pepohonannya. Cabang-cabang dan dedaunan yang rimbun menghalangi langit, dan cahaya menjadi semakin redup. Penindasan secara bertahap menyelimuti hati setiap orang. Setelah hampir satu jam, bahkan leng-lingyan mengerutkan kening. Yang lainnya bahkan lebih pucat, berkeringat banyak, dan terengah-engah. Apa yang sedang terjadi? Aku semakin lelah. Sulang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Yang lain buru-buru ikut. Itu benar. Kami jelas tidak melakukan apa-apa, tapi stamina kami terkuras begitu cepat. Ini terlalu aneh. Kakak senior Cuhen, bagaimana perasaanmu? Semua orang memandang Cuhen. Namun, yang mengejutkan adalah Cuhen baik-baik saja. Dia tenang dan tenang, dan ritme pernafasannya tidak berubah sama sekali. Ada apa dengan kalian semua? Mengapa kamu terlihat sangat pucat? Orang yang berbicara adalah murid perempuan muda tipe persepsi tadi, Li Siu. Apa yang sedang terjadi? Saudari junior Siu, apakah kamu baik-baik saja juga? Ling Tao bertanya dengan mata terbelalak. Saya baik-baik saja. Li Siu juga terlihat bingung, tapi dia terlihat sangat santai. Kali ini, semua orang sedikit bingung. Ada begitu banyak orang, tetapi mengapa hanya Cuhen dan Li Siu yang baik-baik saja? Yang lain semakin lelah. Mendesis. Tiba-tiba, pada saat ini, serangkaian suara gemerisik terdengar di telinga semua orang. Yang terjadi selanjutnya adalah aura bahaya yang kental. Semua orang sangat khawatir. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat tanaman merambat yang kuat tiba-tiba menyebar, menjerat orang-orang dari gunung Kunliu seperti ular berbisa. Waspadalah. Teriak Cuhen, lalu melambaikan tangannya. Energi pedang hitam yang cepat dan ganas menebas, langsung memotong beberapa tanaman merambat yang menyerang di depan. Yang lain juga mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan senjata dan melawan. Apa-apaan? Su Lang mengangkat pedangnya dan menebas pohon anggur setebal pergelangan tangan. Dengan bunyi, ding, yang tajam, percikan api beterbangan di udara, dan tanda pedang yang kedalamannya hanya setengah inci muncul di pokok anggur. Tidak mungkin. Su Lang langsung terkejut. Saat ini dia sudah menjadi ahli di alam mendalam bumi, namun dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa memotong satu pun tanaman merambat. Namun, bukan hanya Sulang. Selain Cu Hen dan Lengling Yan, yang lain merasa sulit menghancurkan tanaman merambat dalam satu pukulan. Tanaman merambat ini sekuat tali baja, dan kegigihannya sebanding dengan senjata dewa. Bahkan senjata suci di tangan semua orang sepertinya kesulitan untuk memotongnya. Cahaya dingin menyala, dan bayangan pedang berpotongan. Jumlah tanaman merambat terus bertambah, dan mereka menyelimuti semua orang dari segala arah dengan momentum sangkar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pohon-pohon yang menjulang tinggi berwarna merah darah itu mengguncang dahan-dahannya yang kuat dan subur dan menyapu ke arah kerumunan. Cabang-cabang yang padat berpotongan dengan sendirinya, seperti sarang burung, menjebak semua orang di dalamnya. Jika ini terus berlanjut, area yang bisa kita gerakkan akan semakin kecil. Kita harus segera keluar. Lengling Yan mengerutkan kening. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya yang seperti batu giyok, dan gelombang udara putih berbentuk spiral berputar cepat di tengah telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang kuat dan menakutkan langsung meledak ke arah pohon raksasa yang tingginya lebih dari 100 meter. Bang! Kekuatan telapak tangan yang sangat kuat mengalir turun, dan pohon raksasa itu bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat di batang pohon, dan segera kehilangan vitalitasnya. Bagus! Mata semua orang berbinar. Namun, sebelum mereka sempat mengucapkan kata, baik, bagian tengah pohon raksasa itu roboh, dan tanaman merambat yang tampak seperti ular piton berbisa melesat dan menyerang Leng Lingyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah cantik Leng Lingyan sedikit berubah, dan dia buru-buru mundur. Tanaman merambat mengejarnya tanpa henti seperti ular roh dan wim. Mereka membubung ke atas dan ke bawah dan mengikuti Leng Lingyan ke berbagai tempat. Dalam sekejap mata, sangkar sarang burung terbentuk. Teknik abadi terbang pedang tunggal. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Aura pedang yang kuat menyembur keluar dari tubuh Cuhan. Menghadapi situasi seperti itu, Cuhan segera memanggil pedang langit biru. Pedang langit biru yang seperti sinar cahaya hijau berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terbang bola balik, menebas tanaman merambat satu demi satu. Aura pedang itu seperti hujan, dan kecepatannya seperti angin. Sikap dominan Cuhan sedikit melegakan semua orang. Meski begitu, situasinya tidak optimis. Jika Cuhan terus menggunakan teknik abadi terbang pedang tunggal, esensi intisari tubuhnya akan habis tanpa henti. Ketika esensi intisarinya akhirnya habis, hasilnya akan terlihat jelas. Ayo mundur dulu. Leng Lingyan berkata pada Cuhan dengan sedikit khawatir. Sudut mata Cuhan sedikit menyipit, dan dia berpikir keras. Mereka sudah berada jauh di dalam, dan mereka mungkin bisa melewati hutan ini jika mereka bertahan lebih lama. Jika mereka pergi sekarang, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Demikian pula, jika jalan di depan mereka masih terlalu jauh untuk dijangkau, maka semua orang mungkin akan terkubur di sini. Pada saat itu, Cuhan tiba-tiba melihat sekilas Lisiu dari sudut matanya. Meskipun Lisiu sedikit bingung, setiap serangan pedangnya dapat dengan mudah memutuskan tanaman merambat yang koko itu. Apa ini tadi? Tingkat kultifasi Lisiu bukanlah yang terkuat di antara mereka. Sebaliknya, dia dianggap yang terlemah di antara 20 orang yang datang kali ini. Namun, penampilannya selama ini sangat mengejutkan. Mungkinkah? Cuhan berteriak, Saudari Junior Lisiu, apakah kamu seorang seniman pola? Pertanyaan mendadak ini mengejutkan semua orang, termasuk Lisiu. Dia mengangguk, dan energi reiki yang kuat menyebar dari istana niwannya tanpa ada penyembunyian. Jadi itu dia. Saya mengerti sekarang. Cuhan mengangkat alisnya. Inilah kesamaan antara dia dan Lisiu. Saat dia selesai berbicara, energi reiki yang kuat menyebar, dan berbagai rune mempesona bertahan di sekitar Cuhan dan menari di sekelilingnya. Suara mendesing. Lonceng pedang yang keras dan jelas terdengar seperti seruan elang. Rune cantik berkumpul di blue sky sword, membentuk pola yang aneh dan indah. Astaga! Saat berikutnya, pedang langit biru, yang dikelilingi oleh kekuatan rune, meledak dan menusuk lurus ke depan. Ledakan. Aura pedang yang tak terlihat dan agung seperti pertolongan ilahi di bawah peningkatan energi reiki. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi ditebang menjadi dua, dan tanaman merambat langsung dihancurkan menjadi beberapa bagian. Cabang dan dedaunan beterbangan kemana-mana, dan debu beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap, lorong gelap dan dalam muncul di pandangan semua orang. Ikuti aku. Sosok Cuhen bergerak, dan dia langsung bergegas keluar. Terima kasih telah menonton!